udah kita mulai ya baik oke yuhu everybody welcome back again with us ya di after review podcast TLM ya dan tentunya masih gue bersama sebelum kami bertiga mati mungkin after review podcast bakal kita kita aja isinya nah cuman hari ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial ini dia dulu sempet mati cuman dua hari kemudian bangun lagi dia dari kubur karena gak diterima bumi kayak Konstantin jadi dia akhirnya keluar lagi dari kubur karena dia gak denger tv nya gue jual tapi intinya hari ini formatnya mungkin keliatannya woh kok megaman lagi gitu ya enggak kami tidak akan berbicara tentang megaman ya karena ini lu udah liat channelnya aja yang upload TLM berarti kan berbobot serius gitu kan nah jadi bukan kita lagi megaman megamanan ya tapi hari ini konteksnya adalah kita pengen after review untuk spiderman 2 yes a bit late karena memang mungkin banyak temen temen juga yang lagi pada sibuk Dito juga lagi ngurusin kemarin event dan Oktober gini terus Rizky juga lagi sibuk karena dia dapet bos India ya jadi dia agak stress juga tadi karena makanan dia di kantor sekarang dikobok-kobok iya sekarang ada panipuri ada stall nya gitu kan iya kalo gak pake tangan pake kayu tuh minimal tuh iya dan lu tau Dhani pasti lagi ini kan ngumpulin duit dari pasar jati negara kan buat bikin boykotan ya iya boykotan aduh sendiri lagi sibuk G2G ya temen temen ya iya ini nanti kita tentunya balik lagi ya kami berempat nanti akan mengisi acara disana jadi kita akan senang-senang lagi disana senang ya bisa banyak event gaming ya di tahun ini ya datang dari luar biasa luar biasa banyak temen temen ya semoga nanti kita jumpa lagi di G2G boleh dibeli early bird ya disana eh disana kuncaknya itu kolom deskripsi di bawah karena nanti gue sama Dito bakal nge-host Rizky bakal stand up bareng sama Dhani nanti wow dan kalo jadi ya kita bakal bikin podcast Megaman live di G2G ya nanti kita bikin podcast ya harusnya seru ya kita comeback setan sekali lah kalo podcast kalo podcast Megaman nya jadi yang stand up comedy Fadli Jackson menurut gue wow iya sebuah ya ya oke sebuah kenapa lu dan gak terima ini udah diberitain di pers loh dimana-mana lu lu jangan di pers dimana-mana lu jangan merenekkan gue terima banget gue juga kan kemarin lu udah message gue Fadli Jackson kayaknya oke banget lu ngomong juga kan waktu pas PC kan juga lu liat kan iya lu sampe terbahak-bahak sampe 3 hari cerita sama gue iya iya 3 hari 3 hari terbahak-bahak iya 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 gua ampe berak di kasirnya PC itu saking gua ngules cukup ya saking lucu oke jadi hari ini kita bakal mulai after review podcast kita untuk Spider-Man 2 ini sebuah game yang mungkin banyak juga fanboy-fanboy yang menggadang-gadang ini bakal jadi goti so the first question for all of you guys apakah Spider-Man 2 punya chance untuk menang game of the year kita kasih ke tamu kita dulu lah ya Bung Dhani silahkan silahkan Bung Dhani ada chance nya goblok 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 penang mental ada banget chance nya ada ada chance nya ap reasonnya dibalik bilang possible karena banyak orang yang bilang tidak possible Dhani eh menurut gue mending jangan dulu Dhani oke kita cuma nanya ada dulunya oke nanti ini ini nanti gara-gara ada yang digomong ada yang berubah siapa yang sepakat siapa yang tidak dulu oke oke kan chance ya chance chance ini odds nya ya kalau lucky enggak keras enggak lo did nah ini kalau lo jawab enggak di block MPS soalnya berat lebih berat ya tanggung jawabnya lebih berat ya ada dong goti nih game of the year nih bisa oke kalau gue jelas enggak kalau gue oke gue jelas enggak oke baru kita mulai penjelasannya oke oke Dan silahkan Dan kenapa menurut lo ada chance ya ada odds yang membuat ah ini bisa game of the year nih lawan begitu banyak game yang di atas 9 nih tahun ini berkaca dari ini kan nanti jatuhnya memang kalau berat ya berat ya maksud gue ini berat nih ini chance nya tapi ada tapi berat tapi menurut gue berat chance nya ada karena gue berkaca dari tahun 2018 oke waktu itu God of War lawan ada RDR 2 disitu kan RDR 2 disitu kan RDR 2 disitu kan betul kalau dilihat-lihat secara mekanikal gameplaynya RDR 2 itu sebenarnya lebih OP jauh kemana-mana iya dibandingkan God of War tapi maksud gue pada saat itu RDR 2 itu memang rasanya lebih tidak general dibandingkan God of War God of War itu lebih punya punya nama yang lebih besar punya fans yang jauh lebih gede dan gak bisa dipungkini sebagus apapun RDR 2 lo mau ngomong apapun tetep God of War dan kayaknya setelah beberapa tahun setelah itu gue mikir kayak kenapa waktu itu gak RDR 2 ya padahal punya mekanical punya gameplay punya level design yang jauh lebih gila lebih luas lagi gitu dan kalau ngomongin story dari God of War sendiri lo kira God of War story jelek enggak tapi RDR juga sama baiknya kan lo bisa ada emosi di dalam segala macem jadi bahwa ternyata general game yang kayaknya diperuntukan untuk banyak orang ternyata menang di 2018 tapi lawannya dikit benar dan berkaca dari itu dilihat di sekarang yang lawannya itu adalah TOTK dan juga Baldur's Gate menurut gue ya kontender kuatnya ada dua itu dimana Baldur's Gate itu punya mekanical yang level design yang jauh lebih kompleks lebih gila yang tidak buat semua orang chance chance-nya untuk TOTK jelas tapi gue rasa juga tidak semua orang membuat ini sebuah game general tetap spesifik niche juga Zelda itu karena kalau kita lihat berkaca sama BOTW juga sama niche juga gak semua orang main tapi untuk Godover sendiri itu sebuah game general nah karena karena nilai sejarah itu gue mikir bahwa bisa saja ada change-nya bisa saja ada change-nya nah gue dari gue itu ya jawabannya silahkan yang lain mas Risi sebagai anak buah orang India anak buah orang kan tidak soalnya kan langsung tidak ya kenapa kenapa Gi ya menurut gue sih ada tahun ini tuh cukup berat ya untuk di game gitu ya bahkan ada banyak game bagus misalnya contoh kayak Hogwarts Legacy yang udah kita lupain ada di bulan Maret ternyata di tahun ini karena saking banyaknya game bagus gitu belum lagi Final Fantasy XVI yang luar biasa jelek bagus gitu maksud gue nah itu kan juga maksud gue ini ada banyak banget game bagus dengan banyak inovasi juga terus menawarin experience yang baru juga ada apa lagi misalnya Diablo 4 Baldurus G3 Dead Space Remake Dead Space Remake R4 Remake R4 Remake itu ada banyak banget Space for the Unbound Starfield Starfield ada Starfield ada Starfield juga nah itu Yakuza sebentar lagi Yakuza sih nggak sih kayaknya Alan Wake 2 Alan Wake 2 oh ini mengebrak juga Dead Island Dead Island 2 Dead Island 2 nggak sih aneh-aneh lo orang nggak ngerti Gollum Gollum ada ada King Kong King Kong sama Return of Moria Return of Moria Jim Lee jadi menurut lo kontendernya terlalu kuat untuk dilawan sama Spider-Man sama Spider-Man iya kontendernya terlalu kuat untuk dilawan sama Spider-Man tapi Spider-Man itu tidak tidak jelek bahkan menurut gue buat gue personal sendiri dari sisi narasi cerita bagus banget bahkan so far so far my favorite Marvel game superhero game of all time sampai dengan tahun 2023 yang pernah gue mainin tapi ya mengalahkan Batman menurut lo Ki apa? mengalahkan Batman dari segi cerita dari segi cerita iya dari segi cerita iya dari segi cerita iya mengalahkan Batman menurut gue itu sih jadi too much great contender sih untuk bisa dilawan oke sekarang kita tanya sama yang biasa di Sogo sama publisher gimana dit? menurut lo kan ada chance kata lo betul ya kan? karena kurang lebih kan yang Danny tadi paparin juga ya sama lah kepikiran sama gue tapi yang pasti kalau ngomongin fansnya dari Spiderman banyak banget coy banyak banget jadi kalau kita ngomongin ini dari sudut pandang game yang seberapa banyak orang yang akan dukung ini jadi goti itu makin keliatan possible aja gitu bahwa ini akan bisa jadi goti karena materialnya sebetulnya tetap ada sih di Spiderman ini juga bahwa inovasi juga gitu ya dari traversalnya gitu bisa apa ya bisa bawa sesuatu yang baru gitu keliatannya terus as apa ya game superhero tadi lo tanya kan Batman kalau gak wah kalau buat gue sih gue lupa ada Batman semenjak ada Spiderman 2 ini karena emang cukup jauh lah jauh ininya lah udah berkembang ya kalau menurut gue di Spiderman 2 ini walaupun memang yang paling nonjok bener kata Rizky dari sisi narasi penulisan dan sebagainya itu yang paling luar biasa bagaimana Insomniac berani mengacak ngacak ya si cerita Spiderman yang sebagian besar fansnya bahkan mungkin kok jadi gini gitu tapi tetap enak gitu buat dinikmati gitu gitu jadi punya kan salah menurut gue dan perumpamaan RDR ama Godover emang cukup oke sih menurut gue disini walaupun ini gak sesederhana itu ya Daniel iya karena menurut gue gak fairnya karena penilaian paling tertinggi itu bukan di tangan user kan user tuh hanya sekian persen kan dan di kurator dan kalau ngomongin kurator ngomongin inovasi ngomongin perkembangan apa yang menjadi tolak ukur yang nanti di beberapa tahun kemudian gitu cuman gue maksudnya gue tambahin sedikit itu adalah karena gue rasa gak ada orang satupun di dunia ini ketika dia mainin game Spiderman untuk level apapun ya kecuali dia mainin easy aneh sekali dan lo gak bilang lo puas tapi gue menantang kalian untuk memainkan game contender lainnya di tahun ini untuk mengatakan lo gue puas banget main game ini itu tuh satu level yang dibuat oleh game untuk gue seorang user itu level tinggi dari sebuah game gak ngomongin inovasi deh gak ngomongin itu deh tapi kayak rasa puas tertinggi gitu ketika lo mainin game dan endingnya tuh kayak ah gila nih game nah itu ya harus ada gebraknya ada karena kan ada panting gitu nanti ntar ada ininya tapi gue ada politiknya ya ada politiknya ya maksudnya kalau dari sisi kepuasan bener sih jadi kalau sebagai gamer harus puas karena gini banyak juga yang bilang ini kan sequel lawan sequel nih iya iya kan di puncaknya sequel lawan sequel iya semuanya ya rata-rata ya iya sequel lawan sequel nih jadi kalau menurut gue kalau dibandingin TOTK puas gitu setelah beresnya ya gue jauh lebih puas sama Spiderman 2 kalau lo do apa do sama Marisi lo bilang gak do ya iya gue sama Marisi gak gak bisa sama Marisi semuanya tuh kata per kata tuh iya tanpa ada kekurangan sedikitpun di dalamnya gue capek ya gue nanti harus ngonanak lagi malem daripada ini berpanjang kalau gue emang setuju gue sama Rizky terlalu banyak contender yang buat dilawan menurut gue Spiderman 2 tuh apa ya fun to play tapi kayak yaudah gitu emang game Spiderman gitu ekspektasinya sama persis yang mungkin kita ini kan after review pasti kita spoiler alert juga ya dari awal ya nah jadi buat buat gue pun juga lo pake Venom pun gue udah ekspektasi itu bahkan itu gue tanyain pas gue preview di LA tuh gue nanya sama sama si Jose nya as level designernya gue nanya bahwa ini Venom pasti bisa dipake gak? gue bilang karena menurut gue gak ada tuh kayaknya kunci line scale up ini game tuh kemana lagi selain ngasih playable characters yang kayak Venom gitu dan Harry Osborn as a Venom pun juga udah keliatan tuh signalnya dari preview kemarin lo tau Harry Osbornnya mulai depresi dan segala jadi sebenernya menurut gue semuanya tuh predictable buat gue jadi emang fun untuk jadi Spiderman tuh fun tapi gue gak nemu yang kayak wah ini baru banget nih gitu jujurnya gue main Spiderman biasa aja karena gue suka Spiderman gue jadi suka mainin gamenya nah tapi kalo dibilang kayak gue tiba-tiba buh anji kaget ya cuman fast travelnya doang sisanya biasa aja kalo gue main Alan Wake 2 gue nemuin tuh kayak pas transition dia ke mission board tuh gila menurut gue karena sama-sama gameplaynya bukan UI loh bener-bener pindah area cuman satu detik jadi kan sebenernya kalo kita ngomong mengacu kepada si Spiderman yang bisa super fast travel ini Alan Wake juga nawarin hal yang baru nih dengan cara ngeganti yang namanya UI untuk lo biasanya ngeliat logs documents dan kawan-kawan ini jadi satu tempat sendiri baru bisa lo kelilingin gitu dan buat gue jadinya Alan Wake tuh pas gue mainin tuh langsung kayak lanjut kok gini cuy mekaniknya gokil banget menurut gue nah terus TOTK juga sama gue newcomer di TOTK dan gue suka banget sama TOTK karena sekeliling-keliling ada lagi hal-hal baru gitu nah jadi buat gue dari segitu banyaknya game Hogwarts Legacy juga bawa hal baru walaupun di mid game sama late game boring kita harusnya setuju ya dengan hal itu ya nah tapi selain itu menurut gue ada R4 remake ada Dead Space remake itu semuanya ngebawa hal yang gila sih buat gue nah Spider-Man 2 gila juga cuman akhirnya harus kemakan sama yang lain buat gue agak sulit lah untuk dilawan apalagi kita tau bahwa kuratornya gue yakin tidak ngefans-fans banget sama game-game superhero buat gue iya 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 setuju 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 iya iya bener-bener masuk-masuk kalau dari gue sih gitu ya nah kita udah tau nih reason kita ada 2 yes ada 2 no kalau Dito kan yes nya juga tadi agak bias juga dia soal setepan-tepan gue dia bilang nanti gue akan jawab iya iya do katanya gitu oke gak apa-apa ya kan tapi tapi ini ya dari setiap postingan orang di komunitas playstation ya ada 1 hal yang memang selalu kita ngomongin negatifnya dulu lah ya nanti positif-positifnya kita di belakangan lah negatifnya adalah kok ini game bocil tapi masuk unsur LGBT nya gitu ini hal yang kalau orang bilang tabu harus kita ngomongin ini kan game ngapain lu ngomongin gitunya atau ini after tapi mau gak mau ini harus jadi bagian yang dibahas karena ternyata rame banget dibahas dan akhirnya jadi konsiderasi orang untuk beli game ini atau enggak nah since ini katanya ratingnya juga rating bocil nah oh gitu ya yang beliin itu kaset buat anak-anaknya gitu apakah hal itu akhirnya bakal jadi boundary buat lo bertiga untuk beliin spiderman ini buat anak lo siapa dulu nih enaknya gua kali ya gua udah terjadi langsung sama gua jadi pada saat lagi gua gua mainin side quest di offline terus anak gua nonton bareng sama gua terjadilah quest yang orang siapa sih? yang dia mau I love you Nadif 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 India dan apa Prom Prom dan Afrika Amerikan sama itu terjadi tuh pas anak gua tuh dua-duanya ikut ngeliat gitu tuh pas liat loh kok yang keluar cowok gitu kan anak gua ngomong loh kenapa ya ini sesat sesat sesatnya sebuah game adalah game ini di side quest harusnya tidak perlu ada dan akhirnya gua mendoktrin dan membrainwash anak gua bawa yang kayak gini-gini di game ini hanya dimasukkan oleh orang-orang sana saja gua gituin aja ya ini gua fair-fairan aja ya jadi cara gua ngasih tau bahwa ini gak bener tetep gua bilang gak bener ini gak bener terus anak gua ngomong harusnya kayak gini tuh gak usah dibikin di side quest ya atau kalau perlu kita gak perlu jalanin ya betul sekali kalau gak perlu kita jalanin dan mau bagaimanapun ketika mainin sebuah game gua tuh selalu selalu di bawah naungan gua anak gua jadi gua akan selalu pantau terus itu menjadi walaupun dia bilang itu angkanya berapa gitu 13 tahun ke atas atau berapa gitu tetep gua perhatiin terus nah ketika gua tau emang apesnya tiba-tiba ada LGBT disitu pas banget anak gua lagi pada nonton berdua ya sekaligus gua sekaligus edukasi ya iya gua bilang nah bapak mau aja berewok dan gay gitu tapi gini tapi intinya tuh intinya tuh adalah gua kurang nyaman karena di anak gua tuh mungkin gak ngerti kan hal yang begini belum waktunya gua masukkan ke dalam pikiran dia untuk berdiskusi di umur dia sekarang nah game ini jadi memaksa gua untuk menjelaskan aja sih itu sih ngeselinnya sih gua tetep harus terus harus mau gak mau harus ngejelasin padahal waktunya bukan sekarang sih harusnya gua ngejelasinnya nanti lah let's say tapi mau gak mau gara-gara game yang diperuntukkan untuk anak-anak gitu ya terus dia mau gak dan dia suka gitu ya mau gak mau gua harus jelasin saat itu juga gitu itu yang terjadi sama gua tuh nah kalo gua nih agak beda nih Dan lu meng ini bikin pagelaran nobar ngapresyiat lu dengerin gua sebentar aja Dan nih boleh 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 yang terjadi di hidup anak gua ini mah masalah pasti gak ada hubungan sama game sih iya iya silahkan silahkan boleh ada ceritanya gak ada ceritanya boleh boleh ada ceritanya gak untuk mendukung gitu dit maksud gue oke suatu hari anak gua nih pulang sekolah kebiasaan gua setiap dia pulang sekolah gua pasti tanya gimana hari ini nak gitu loh oke gak gitu ada masalah gak kamu teman-teman kamu dan sebagainya gitu itu udah terus iya nih katanya tuh aku seneng banget katanya soalnya sekarang udah banyak teman-teman dia yang curhat sama dia lah kasarnya gitu oh it's good things dong gua bilang bagus dong terus itu di kantor kondisinya di kantor tuh gua jadi ada anak-anak kantor ada abon apa segala dia cerita gitu temen aku namanya Arif ya namanya Arif nih jangan Arif nih ada ya orangnya jangan siapa ya namanya Burhan nih gitu tadi udah kesebut tadi udah kesebut bukan Arif maksudnya takutnya kan temen kita ada yang namanya Arif iya iya Burhan aja nih ini temen aku namanya Burhan dia curhat dia seneng sama seseorang katanya gitu seneng sama seseorang terus kenapa kok bisa gini-gini dia ceritain seneng liat bibirnya pengen cium katanya gitu oh iya 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 yaudah gak apa-apa emang masanya anak kecil tuh mulai suka-suka tuh udah biasa gua bilang gitu iya lagian emang Burhan suka sama siapa Anwar jadi dia udah ngalamin ciumnya nyatanya dok jadi game hanya sebuah kilas baling aja sebuah medium untuk menyampaikan itu lebih jelas gitu ya ya di titik itu gua tertegun tuh ada Abun terus gua sama Abun liat liatan kayak nih kita harus gimana nih gitu kayak oh Anwar nah tapi akhirnya gua jelasin nih ya seperti Dhani tadi oh itu gak boleh kayak gitu gitu gua bilang tapi kamu gak usah ngomongin ke orangnya yang penting kamu tau dulu deh kalau itu tuh gak boleh gitu nah balik lagi ke game artinya jaman sekarang tuh udah sulit sekali gitu loh iya loh gak artinya itu kan kita ngomongin konteksnya kita sebagai bapak orang tua kan konteksnya itu betul-betul kalau konteksnya sebagai orang tua itu udah gak bisa dibendung sesederhana yaudah gak boleh main game Spiderman terus dia gak akan tau gak gak bisa gitu loh gak bisa gitu itu bisa dateng kapan aja dari mana aja intinya kuat gak kita ngasih edukasi seperti yang dibilang tadi terhadap anak kita gitu loh agar saat dia melihat yang seperti itu minimal dia tahu itu adalah sesuatu yang harus dianggap bagaimana gitu kalau gue gitu ya gitu dan untungnya di Spiderman tuh ada sebagian kecil gitu walaupun memang kalau dimainin jadinya kesannya cukup panjang ya gitu kisahnya gitu tapi menurut gue sih balik lagi ke kitanya nanti kita filtrasi sendiri kita pilih kalau emang udah terlalu menjijikan sekali gitu ya kayaknya ini gak usah deh yaudah mending kita gak usah jadi 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 kalau untuk kesimpulan lo berdua nih sebelum ke riski lo berdua bakal tetap beliin ini buat anak lo ya karena ya mereka harusnya bisa mengerti lah tapi mungkin kita kasih tau bahwa di dunia ini ada yang kayak gini ada dan kita lebih baik dateng dari kita daripada dateng dari orang lain maksudnya penjelasan ini kan maksud gue gue punya cara berpikir gue tentang menghadap apa apa terhadap masalah ini mungkin berbeda sama lo mungkin berbeda sama yang lain tapi lebih baik itu dateng dari perspektif gue untuk gue bicara cuma kesalnya kadang-kadang tuh kayaknya harusnya belum waktunya lo gue ceritain tapi gara-gara game ini mau gak mau gue mulai kalau lo mending gara-gara game ini kok gara-gara si buruan ini lo nah Anwar gimana gimana Anwar Anwar gimana kenapa dia curhat ya sebetulnya kita sih harusnya kalau kita dengar cerita Dito dari dulu masa lalunya ya kita lihat walaupun dia sudah menjadi bapak lingkungan tepat di bergaul tidak buka iya benar-benar memang emang punya magnet sendiri iya masalah kan akan menarik masalah lain betul-betul betul-betul iya memang kadang karma kan juga mau gak mau harus dirasakan anak ya ya walaupun kita mulut lo, lo, lo sekalian ngomong sama diri lo sendiri kan lo lupa tuh yang lagi makan sop kaki lo lupa tuh lo bilang iya, iya, iya ya kita tutup itu ya itu kita gak usah omong lagi lo berdua apa tuh sop kaki adalah masa lalu ya tapi lo gimana Ki kan punya anak cowok-cewek kalau si Dhani kan apa namanya anaknya kadang minjem juga yang di story-storyin gitu kan nah coba kalau lo sebagai yang beneran punya anak gimana Ki kenapa beneran punya emang anaknya apa yang beneran punya anak tuh dok lo lupa kalau Dito anaknya 13 gimana sih iya kan tapi kan dia juga jarang ngecek jarang ngontrol bisa riski gak jawab lo gimana Ki lo akan membelikan game ini apa tidak untuk anak-anak lo Ki oke konteksnya adalah Marvel's Spider-Man 2 ya iya pertama satu dia di ISRB tuh ratingnya teen teen itu artinya kalau di USA tuh 13 tahun ke atas terus di PEG itu 16 jadi 16 tahun ke atas ya gue belum ngecek Jepang sih artinya ini bener-bener buat termaja ya kalau di Indonesia tuh berarti SMP ke atas nah kebetulan anak gue belum nyampe SMP jadi gue tidak memperbolehkan anak gue main juga either way karena bagi anak gue berarti terlepas dari ada LGBT-nya pun lo emang gak beliin gue gak beliin jadi karena yang tepat bagi anak gue adalah Mario Wonder ya itu paling tepat buat anak gue nah jadi ketika ketika game ini ada pun ya dia juga gak ngeliat gue main gitu terus yang kedua kedua menurut gue ini ada ada apa ya ada kelalaian tersendiri buat di pihak Indonesia-nya IGRS-nya gak jalan berarti kan selama ini dulu kita pernah denger ada IGRS dan gue inget banget Death Stranding itu sempat ada label IGRS-nya juga dan ya berarti kan sekarang gak works buat apa gitu karena di beberapa negara lain ada benda yang yang bendera LGBT itu sempat dihilangin tuh jadi warna putih semua tuh gue lupa negara mana tuh di Arab gak ada di Arab diapus side mission-nya itu diapus gitu nah berarti kan region kita nih antara peduli gak peduli atau sistemnya gak jalan aja berarti ada yang salah juga dari sistem di negara kita nih terhadap apa industri video game tentang masalah renting Bang Luwad itu dok Bang Luwad tuh yang ngurusin dok nah kan gue denger-dengeran sekarang udah dalam chatting face kan si Aldo sama Bang Luwad kan udah akrab banget harusnya dalam waktu beberapa waktu ke depan itu kita bisa lihat perubahan yang signifikan dong berarti betul betul kini dan dan 5 tahun presiden aja belum keluar IKN gak jadi-jadi dan terus menurut lu siapa yang bisa menyelesaikan itu nomor urut 2 dan oke berarti berarti kalau berarti kalau Rizki ini acuannya adalah emang rating 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 padahal Mario itu ada adegan ngewe sama Yosi loh itu padahal di Mario 1 itu naik gak sih pas naik itu bukan gini gitu nya bukan tergantung mikirnya tergantung aja memang perspektifnya Aldo beda sedikit jadi kurang lebih itu lah pendapat gue ya kalau kalau gue pribadi sih sama kayak sama Dito sama Dhani gue sih ngerasa bahwa itu bakal bakal mau lu umpetin kayak api juga bakal aja juga terekspos gitu ya kita juga bagaimana lagunya dan mungkin hari ini jelek banget lagu lu orang berdua ya dan kita gak ada yang tau ya kalau anak kita tiba-tiba amit-amit tiba-tiba di waktu mendatang belok apa gue gak tau juga ya kan minimal tau dari orang lain gak usah beloknya dulu deh iya tau dari orang lain atau gimana kan karena sebenernya ini kan adalah bentuk apresiasi untuk mereka-mereka yang orientasi seksualnya kan berbeda gitu kan karena pasti banyak developer di Insomniac juga pasti kan ada yang LGBT gitu ya jadi dengan adanya misi itu kan sebenernya menghormati mereka-mereka juga bahwa mereka dianggap gitu sebagai kontributor dari game itu sendiri gitu jadi buat gue sih gue sebenernya tidak terlalu berkeberatan dan itu ternyata di justifikasi juga sama Rizky tadi via ratingnya gitu ternyata emang harusnya kalau 16 menurut gue udah oke gitu untuk orang bisa mengerti gitu ya bahwa orientasi seksualnya tuh kayak gini gitu kan jadi gue pribadi pun akan tetap ngebeliin anak gue sih kecuali kan kalau sekarang anak gue belum bisa main game ya jadi biar dong benar gak usah bahkan Mario Wonder pun juga gak usah nangkep bola juga belum nangkep bola juga belum gak kenapa juga anak gue harus nangkep bola gue tanya emangnya lumba-lumba emangnya siapa ya? Vandersar emangnya si emangnya si lumba-lumba ini kenapa udah nangkep dia udah bisa terbalik baru mulai ngangkat-ngangkat emangnya siapa kalau nanti kalau ke rumahnya Aldo si kanak keren itu mah keresawan dong tapi gue boleh tambahin dikit ya maksud gue karena ini concern seorang bapak ya maksudnya concern kita yang udah punya anak dan maksud gue yang paling gak bisa ditahan di Indonesia itu adalah lingkungan jadi walaupun yang Rizky bilang benar berarti tidak berjalan dan tidak berjalan sesuai dengan aturannya dan kalau itu gue pejalanin misalkan gue jalanin sesuai dengan aturannya bapak orang lain belum tentu jalankan terus anaknya cerita ke anak gue bapak orang lain iya kan bapak orang lain dong terus anaknya nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue takut karena ada beberapa game yang anak enggak kalau lu ngomong bapak orang lain kesannya anaknya udah umuran kita dan maksud gue kenapa dia harus beliin gua game maksud gue bapak orang lain ya emang jangan maksud gue bapak anak-anak lain gitu anak-anak kecil lain oke bapak orang lain kesannya kita orang lain tuh sakan-akan umuran gue ya kesannya kita umurkan juga bapaknya Gibran maksud gue iya karena banyak case-nya adalah game yang memang tidak diperuntukkan untuk anak ternyata diberikan dan lingkungan eksternal itu anak-anak gue nanya ayah game ini tuh apa game ini apa nah gue tuh langsung bilang oh berarti mau enggak mau memang kita tuh kayak harus udah mulai deket aja gitu maksudnya bener-bener dipantau banget terlepas dari kita tidak berikan kemungkinan besar dia terpapar di luar tuh gede banget banget gitu-gitu untung side quest kecil ya maksud gue untung ini tuh side quest yang kecil gitu buku coba kalau main utamanya mungkin itu agak lebih concern banget yang penting sih black nya sudah jadi bisseksual ya Iya gitu tapi tapi itu tidak tapi itu tidak tergambarkan di film cuma konfirmasi aja kan dari developernya tapi tidak tergambarkan di gamenya sebetulnya game-game di gamenya oke cuman dia cuman ngomong doang kan apa sih itu dia nyebutnya tuh ya dari Paris gitu nah gua rasa sudah cukup kita membahas LGBT biar lu pada nggak penasaran gitu ya pastikan ada yang nanya-nanya nih udah pada punya anak kira-kira mau beliin nggak Bang karena di komunitas rame gitu kan salah satu kojot-kojot ya mungkin paling nggak setuju ya kan dia kan emang haters playstation kita harus boycott dia dia memang tidak senang ya jadi kojot-kojot yang bersuara juga soal itu kan gimana kecil kok disusupi dengan nilai-nilai LGBT gitu kan tapi itu kebijakan negara orang apa negara mereka yang bikin game kan itu hak mereka berarti kan mereka open gitu kan karena kalau ngomongin itu kan Disney juga lebih parah Oh ancur kalau disini sekarang mah ancur udah aur-aur lah iya udah jelas jelas buat anak produk anak-anak betul kalau itu jelas buat anak-anak nah sekarang kita balik lagi nih ke core gamenya nih nah jadi kita semua gua rasa setuju bahwa Spiderman 2 tuh bagus banget gitu kan nah tapi pasti ini kan tidak 10 out of 10 ya kan ya kan ya nah jadi gua pengen tahu nih Ki dari lu yang paling komik Marvel banget Spiderman gua tahu salah satu karakter favorit lu juga gitu ya yang lu benci Tom Holland juga gitu karena tidak peter banget gitu kan nah gimana lu ngelihat karakter development dari Spiderman 2 ini dan apa yang menurut lu di Spiderman 2 ini yang menurut lu paling wah ini bagus banget nih di titik ini Spiderman 2 nih bagus banget buat lu oke memang yang paling yang paling gua suka salah satu adalah dari karakter development Peter Parker Miles Morales Mary Jane itu paling kerasa banget di yang kedua ini gitu ya setelah kejadian di Miles Morales gitu kan karena ini kan dan ini juga sebetulnya disclaimer juga gua rasa buat orang-orang yang belum pernah main Marvel Spiderman remaster ataupun Miles Morales ada baiknya main game itu dulu sebelum main game Marvel Spiderman 2 sih agar mengerti gitu perjalanan dari dua orang ini karena sebetulnya sampai titik ending pun yang ada dokoknya itu kan orang harus ngerti kenapa dokok ada disitu siapa itu dokoknya yang belum tahu itu kan itu harus main dulu Marvel Spiderman yang pertama ataupun Miles Morales nah terus yang kedua mengenai masalah karakter development ini yang paling gua suka karena diantara mungkin ya penggambaran karakter ini gua temuin yang paling bagus kedua setelah Sam Raimi Spiderman si Tobey Maguire itu dimana Peter itu hidupnya selalu susah Peter itu hidupnya selalu susah dia selalu struggle dengan antara dia dan Spiderman dia selalu apa namanya selalu nggak pernah nggak pernah kaya selalu miskin walaupun dia tuh pinter walaupun dia punya banyak opportunity sebetulnya untuk menjadikan diri dia kaya tapi dia tidak melakukan itu tuh semua tergambarkan sih menurut gua di game ini nah terus bagaimana konklusi dari perjalanan Peter Parker di akhir Marvel Spiderman 2 ini juga menurut gua itu bagus banget gitu ya karena ada ada purpose walaupun ini gua boleh ngomong kan ini spoiler free kan ya udah udah spoiler aja boleh kan ya iya udah ya walaupun menurut gua juga ada kecil ada ada kemungkinan juga si Peter Parker bakal muncul lagi yang ketiga gitu ya bakal dipuncul dipuncul lagi yang ketiga tapi porsinya nggak bakal banyak nah jadi gua ngerasa eh yang paling mendekati komik karakter developmentnya dan juga sama remisi Spider-Man itu adalah Marvel Spider-Man 2 dibandingin Andrew Garfield dibandingin si Tom Holland apalagi itu sama sekali menurut gua eh jauh banget lah terus dibandingin beberapa game-game Marvel Spider-Man lain ataupun sebelumnya yang hanya menonjolkan ya karakter Spider-Man as a superhero aja tapi sisi humannya tuh kalau disini kan kita ngeliat konfliknya tuh dari 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 awal sampai akhir itu konfliknya kedua karakter ini kan selalu ada terus tuh Peter Parker dengan si Osbon lah Mas Morales juga terus bahkan sekarang MJ pun gitu ya walaupun MJ itu sebetulnya menurut gua porsinya nggak pernah terlalu banyak tapi gua suka banget disini karena akhirnya diberikan porsi yang menurut gua cukup dan akhirnya mungkin bagi gua sendiri bisa mendapatkan karakter Mary Jane as apa ya menurut gua pendamping buat si superhero ini tuh worth it gitu ngerti nggak sih lo lo pasti kalau lo nonton Superman lo ngerti kenapa Lois Lane itu adalah apa namanya pasangannya si Clark Kent gitu dan itu ke gambar jelas gitu Lois Lane itu bukan bukan gadis yang menjemah yang manja gitu dan disini pun kalau lo lihat di Marvel Spider-Man Sam Raimi itu masih digambarin Mary Jane itu kayak cewek nggak berdaya aja gitu kan terus sama lah di termasuk di kecuali di si Zendaya ya dan Zendaya juga bukan bukan Mary Jane gitu dan akhirnya disini gua mendapatkan karakter penggambaran karakter Mary Jane yang menurut gua cukup pas dan gua cukup puas walaupun itu tidak ada hubungannya apakah sesuai dengan sesuai atau tidak dengan komik dan film tapi gua suka banget penggambaran Mary Jane di sini jadi karakter development adalah salah satu yang paling gua suka nah itu dia tuh hahaha gue bingung tuh dia hidup ini ya bener-bener apa yang sedang dia lihat dok sebenernya apa yang sedang dia lihat tuh bahkan apa yang sudah balik lagi deh udah balik lagi emang aku tadi kaku oh gitu ya udah ya udah tadi pas kaku tadi udah gue ceritain kurang lebih selesai intinya sih yang paling gua suka yang nggak pas lo lo sampe itu sampe MJ adalah memang karakter yang paling pas lah ya sampai ketitik itu MJ tuh penggambarannya paling pas bagus banget ya gue suka lah porsi ada dengan adanya porsi MJ disini gue suka banget gitu terus apa lagi pertanyaan kedua tuh setelah apa yang gua suka apa yang tidak suka titik yang terbaik menurut lu dari Spiderman 2 yang bikin lu ah ini game keren banget gitu titik yang terbaik titik terbaik menurut gua itu adalah Harry Osborn is a Venom lu gak expect dia Venom itu gua gak expect dia Venom karena gua tahu dia Goblin tapi gua gak expect dia Venom itu menurut gua titik plot twist terbaik dan dia ngebawain Venom dengan sangat baik dengan latar berakang yang sangat baik mula gitu maksud gua kenapa Harry harus jadi Venom itu digambarin sama Insomniak bagus banget ya Harry ini ini harus jadi Venom motivasinya jelas kenapa dia juga harus pakai suit itu kenapa dia butuh kenapa akhirnya dia ketergantungan dan apa namanya kata-kata kita akan menyelamatkan dunia berdua itu juga akhirnya dapet gitu maknanya sampai akhir apa sampai akhir si Harry Osborn itu harusnya akhirnya dirawat gitu kan itu dapet banget jadi itu menurut gua titik puncak terbaik adalah ketika Harry Osborn adalah si Venom oke nah kalo kalo dari lu dit kira-kira kalo tadi gua nanya Rizky penggambaran karakter development karena dia bacain komik kalo kita kan gak gitu-gitu banget sama komik ya kan biasa aja kita nah jadi kalo gua nanya lu titik terbaik yang akhirnya lu bisa bilang bahwa Spiderman 2 ini punya chance got itu di titik mana lu mikir bahwa hmm anjing ini game cocok ini mah gitu di saat gua momen pasti banyak banget soalnya momennya tapi yang pasti saat gua ngerasa mereka berhasil nyatuin dua cerita ini bahkan lebih dari dua cerita ya let's say ada dua POV lah ya Miles dan juga Peter dengan dua masalahnya yang Rizky bilang tadi akhirnya bisa jadi satu cerita yang utuh yang tetep enak buat dinikmatin tapi kalo titik favorit gua kali ya itu waktu si Peter perjalanannya Martin Lee sama Morales sih bukan Nadif sama pasangannya pas mau promnet enggak? enggak kebetulan enggak ya Martin Lee sama Miles itu saat mereka disitu banyak banget pesen-pesen yang bahkan gua bisa ambil gitu kayak gimana akhirnya Martin Lee secara gak langsung ngajarin untuk berdamai gimana caranya Miles Morales ngajarin untuk ya udahlah gitu apa-apa tuh gak selalu harus berujung begini begitu dan efeknya juga ke Spiderman itu moral thingsnya gua bisa dapetin tuh gede iya karena itu kan elunya emang Martin Lee kan elunya kan Mister Negatif ya jelas lu relate lah kita bertiga gak akan relate karena kita tidak pernah di posisi Mister Negatif bro betul-betul maksud gua pas banget penggambarannya itu tuh iya jelas relate lah pasti makasih Mas Dhani makasih sama-sama cuma tinggal slay cut doang padahal lu udah jurakin doang kalau gua jadi justru di hubungan si Miles sama Mister Negatif khususnya berarti ini kita ngomongin pas dia lagi di dunianya Mister Negatif tuh ya yang lagi mau di dunianya Peter dong di dunianya Peter oh dunianya Peter ya oh gua kira yang lagi ini dapet apa suit yang baru yang putih itu iya iya itu 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 iya oke iya itu jadi kan itu sebetulnya gak cuma mereka berdua tapi ada Peternya juga kan iya iya jadi itu tuh gokil sih menurut gua jadi ada Martin Lee dengan masalahnya dengan Miles mereka berdua mau ngeberesin masalahnya Peter gitu jadi kayak tiga-tiganya tuh digabungin jadi satu jadi selanjutnya dari situ tuh udah semuanya udah ke arah belakang ya iya iya akhirnya mereka bertiga mencoba untuk menyelesaikan masalah Peter yang sampai deep sleep itu loh yes betul sekali jadi disitu menurut gua kayak ya gokil lah maksudnya akhirnya tiga-tiga itu selesai masalahnya gitu nah sih oke oke kalau gua itu sih sabar sabar gua lagi patah-patah nih internet gua nih coba bentar kita udah lancar belum nih di gua sih aman juga di gua aman di gua emang gua lancar nih eh lancar lu lancar iya emang lancar iya emang lancar ini lancar nih gua nih lancar cu eh lancar gak gua lancar lancar lagi 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 soalnya di gua lu partah ini gua lancar nih di gua lu bertiga patah-patah soalnya kita lancar gak dong kita lancar gak ini lancar gak nih sabar 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 kata patah-patah sabar sabar sayang sabarlah sebentar coba coba itu lagu apa ya lagu wali dan oh iya kok sabar sayang gitu oh iya iya itu bener aduh jangan download gitu lagi di luar tuh jangan download dulu ah udah udah dapet kantor internet tess 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 iya iya dapet kantor internet jelek mulu orang bedanya komplek doang gitu maksud gua kecuali beda daerah berarti apa dari awal jelek aja gitu ya ada sama nah aman halo iya aman mantep 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 nah oke oke dan kalau dari lu dan sebagai apa orang keturunan Arab kira-kira melihat melihat pop culture Amerika ini melihat pop culture Amerika ini terkait dengan apa perang Israel dan Hamas ini menurut gue kalau ini masalahnya itu dibawahnya tuh gue menyatakan sebagai sebuah one piece ya sebagai sebuah one piece tapi tapi cut ya di cut ya tolong ya ayo dan padahal dia mau jawab loh dia beneranya mau jawab loh gak usah gak usah dia tadi kemarin dia mau nebas gue katanya iya iya tapi miring posisi miring tapi dan the tipping point akhirnya lu sadar bahwa oke nih game punya chance bahwa ini bakal jadi game of the year what's the tipping point tuh kayak gue nge... kalau Rizky tuh karena gue gak punya pengalaman kayak Rizky ya sama gue juga jadi dia dia bisa ngeliat itu tuh dari perspektif yang bener-bener punya sejarah kan gue gak kan nah ketika pada saat gue liat ini karena gue ngebacanya komik gue ngerasa ini tuh kayak model one piece nah ini balik ke one piece nih dong iya 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 karena menurut gue nih ke one piece karena menurut gue cerita yang dibangun tuh kayak arc dong jadi satu cerita dan berlapis ceritanya bisa mondar mandir balik lagi bahkan di level desain boss fightnya sendiri itu tuh apa tuh? bisa mondar mandir itu offline tuh iya dong karena kalo kita ngeliatin ngomongin Luffy Luffy ngelawan satu boss fight tuh kan bisa berkali-kali kan iya nah disini tuh tiba-tiba gue bisa ngalamin yang namanya level desain boss fightnya tuh eskalasinya naik terus gitu padahal bossnya masih sama nih terus pindah tempat lagi jadi gue ngerasa di setiap storynya tuh dibangun kayak gitu dan ditambah lagi gue setuju banget penggambaran Venom yang entah kenapa pada saat lagi gue live streaming waktu itu gue bahkan bilang sama anak-anak gue belaheri gue harus memang inilah yang harus dilakukan karena memang harusnya dia kalo bisa Peternya dibunuh gitu karena emosi gue dapet karena seorang temen yang lagi mau bantu temennya kan nah itu kan hanya-hanya emosi-emosi yang hanya terjadi biasanya di komik-komik manga cuy nah gue mendapatkan feel itu dari arc yang dibangun berlapis seperti itu di level desain boss fightnya itu gue gila pada saat terakhir gue mikir ah gila ini tuh keren banget ya kayaknya gue belum ngerasain beberapa boss fight gitu ya yang punya eskalasi dibangunnya tuh kayak gini gitu itu menjadi kepuasan tersendiri ketika gue apalagi kalo lo gue belum nyobain yang tersulitnya gue rasa kalo lo mainin di ini di level tertingginya kayaknya lo bakal sangat struggling dan usaha banget dan itu jadi seru gitu itu dari situ itulah menurut gue kenapa itu menjadi kayak sebuah wah ini sih bener-bener game yang bagus banget nih setelah selesai arc pertama lawan si Sen wah selesai terus kayak rehat gitu tau gak lo rehat terus ya itu yang terjadi tuh rehat 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 tiba-tiba lo masuk mulai lagi bangun story awal tak 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 dibangun lagi tuh ceritanya level desain boss fightnya lagi dibangun lagi nah itu yang menurut gue game ini tuh kalo tadi lo bilangin sama Batman anggaplah kita Batmannya Batman gak ngebangun storynya kayak gini gak kayak gini kita eskalasinya diangkat dan itu menurut gue tipping point dari Spider-Man sih di Spider-Man 2 ini kalo gue kalo gue ya nah sekarang lo do kalo gue ya ngeliat Spider-Man 2 emang tipping point yang gue merasa bahwa wah ini keren banget ya memang simbiotnya sih sebenernya buat gue jadi pas Spider-Man dapet kostum terus skillnya segitu eksplosifnya kayaknya gue kan yang paling muda dari lo semua ya jadi emang gue suka yang seru-seru gitu kan kalo lo bertiga kan udah tadi agak boring kan nah tapi intinya gue tuh merasa bahwa skillnya simbiot itu mengubah dinamika dari gameplay itu sendiri buat gue karena biasa kan cuman kayak gebuk-gebukan mulu ya kadang-kadang kalo udah terlalu panjang tuh kayaknya yaudah gitu movesetnya gitu doang juga musuhnya gitu-gitu lagi berantem-berantem lagi nah dengan adanya simbiot skills ini menurut gue bikin pertandingannya jadi seru makanya ngomongin jumlah musuhnya juga sekarang kan jauh lebih banyak kan apalagi pas kita udah hampir klimaks tuh yang udah pake kostumnya warna putih itu kan banyak banget ya dan adanya si search power itu juga bikin makin seru gitu sebenernya karena tonjok-tonjok dikit ulti dan pastinya yang bener-bener akhirnya bikin gue ah ini keren banget ya apalagi ini kan main kan setelah mirage ya teman-teman ya disini ya yang juga menyertakan stealth ya wala ga ya menyertakan stealth ya tiba-tiba ada konsep weblines anjik itu gue merasa bahwa ini stealthnya mirage ya harus belajar banyak sama insomniac menurut gue karena itu musuhnya semua ga sekolah di mirage ya gue oblok banget gitu real tolol sekali menurut gue dan spider-man akhirnya ngasih bahwa ini loh game stealth tuh bisa dibikin sefun ini tidak perlu seberhati-hati itu indikator danger save nya ada jadi stealthnya emang purely cuma buat memuaskan lo doang gitu sebenernya ga kayak splinter shell gitu kan yang harus ngurusin pattern gitu-gitu ya atau mirage yang diem doang gitu kan nah ini bener-bener lo bener-bener dikasih fun musuhnya tetep keliling tapi indikatornya ada gitu jadi senang-senang aja gitu main disini stealth itu dan itu yang bikin gue nah ini spider-man 2 mah pecah kali ga nyangka webline mechanical webline itu ternyata sesimpel itu tapi mengubah banyak kali gitu betul gitu dan kayak sesuatu yang simple banget gitu masuk ke map yang cukup lumayan besar ketahuan musuhnya ada 25 let's say kan berarti yang mikir ya kemana nih kemana nih gitu itu yang bikin ah mantep banget nih gitu nih spider-man 2 nih gitu setuju setuju nah itu mungkin yang tipping point kita berempat kenapa kita suka banget sama spider-man 2 tidak memungkiri bahwa game ini harusnya masuk salah satu nominasi setidaknya ya harusnya masuk ya apapun itu nominasinya ya sampai nanti kita mungkin akan berkonklusi sebagai penutup nanti kita akan cari 5 besar game goti kita di tahun ini karena ini menuju akhir tahun nah tapi setelah kita bahasnya bagus-bagus ya sekarang coba kita mengecek kewarasan kita dan mencari kejelekan dari game ini guys karena game ini tidak sempurna ya kan banyak yang tidak ya hampir kayaknya setau gue gak ada yang ngasih 10 per 10 kayaknya di media-media lain dan kita berempat juga gak pake skor juga konsepnya jadi gue pengen tau nih dit dari lu dit ini kira-kira apa yang buat lu gak memberikan skor sempurna untuk spider-man 2 waduh apa ya sebetulnya udah gue ngomongin juga sih berkali-kali masalah yang bikin ini gak bisa 10 per 10 adalah karena memang pada dasarnya Marvel spider-man yang pertama terus Miles Morales dan ini sebetulnya sama-sama aja sebetulnya secara ya core gameplay dan sebagainya dan ya gak salah juga cuman itu juga lah kalo buat gue pribadi yang bikin game ini gak bisa dapet 10 per 10 sih dari gue ya bener yang lu bilang tadi lah kayak gak ngasih sesuatu yang bener-bener bikin lu anjrit wah gitu banget itu gak ada gak ada efek itu di game ini gak ada memang tapi secara gaming kayak lu puas banget gitu ya wah gitu ya puas tapi efek wow bangetnya itu gak ada yang akan bisa bawa game ini ke 10 per 10 karena wow factor itu cuman ada di FFX 16 kata Rizky banget betul banget seperti karakter kita memanen buah-buahan nah betul betul sekali langsung wow gitu kan iya langsung wow karakter ini kayak gimana bunyi waw nya seperti apa yang penting ada kata wow itu ya ada dan kalo lu dan yang memberikan apa ya elemen buruk lah yang bikin game ini tidak 10 per 10 di mata lu tuh apa karena ya bisa dibilang ini gua selalu bandingkan ini adalah satisfaction tidak selalu berbanding dengan nilai sempurna kan nah itu terjadi di uncharted gua tuh puas sama uncharted tapi gua juga tidak memberikan nilai sempurna karena rasanya tuh hampir hanya pengembangan kecil-kecil aja kalo nggak ditaruh story dan level design board fight yang menurut gua cukup sangat baik diaplikasikan disini ini tidak lebih baik dari spider-man 1 sebetulnya mungkin oke kita bilang oh bahwa cara lu fight nya sekarang agak sedikit dirubah contohnya untuk gadgetnya gitu yang dulu hanya lu bisa gunakan satu sekarang lu bisa gunakan empat dan lu bisa pilih yang dimana itu memper apa bisa menambah lah tuh gadget OP sih sebenernya tuh gadget OP sih itu terlalu OP gitu tapi kalo di gua sisihkan yang tadi gua bilang ceritanya story utamanya itu nggak ada yang membuat ini menjadi ya uncharted juga mengalami hal yang sama tapi itu jadi sisinya sisi buruknya ya karena memang ternyata tidak berkembang terlalu jauh nah kalo gitu kenapa The Last of Us 2 bisa nyampe titik maksimal kalo dari The Last of Us The Last of Us 2 itu menurut gue story nya do berarti menurut lu story nya Spider-Man 2 tuh tidak cukup kuat untuk membawa dia ke 10 per 10 enggak nggak cukup kuat nggak cukup kuat untuk karena mau bagaimanapun kalo ngomongin soal masalah gameplay menurut gua cukup kayak gini nih The Last of Us 2 kalo kita bandingin kesana ya itu gameplay nya meningkat jauh kan dari yang pertama dari cara main lu dari long butung rafting itu berubah banyak ditambah story yang dari awal aja lu dibikin sangat emosional gitu jadi dari awal aja lu udah dibawa terus-terusan sepanjang sampai akhir gitu tapi di Spider-Man di awal lu kan bilang oh pas boss fight Sandman keren-keren abis itu lu santuy lagi terus gitu jadi nggak 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 ada yang nggak ada yang bisa bilang bahwa ini ada perubahan rasanya sama mirip yang pertama yang pertama maupun Mas Morales seperti Uncharted maupun kayak model Tomb Raider lah let's say ya kayak gitu rasa-rasa itu tetep ada gitu makanya nggak bisa diberikan nilai 10 per 10 untuk game ini oke itu dari gua sih kalo dari Lucky kenapa ini game nggak 10 per 10 dan apa sih menurut lu yang bikin game ini tuh ada jeleknya gitu jeleknya tuh ape menurut lu sebagai penggila Spider-Man gitu penggila sih nggak tapi dibilang jelek sih nggak juga menurut gua kalo ditanya apa yang jelek sih lebih tepatnya mungkin bukan apa yang jelek tapi apa yang lu rasakan ketika lu memainkan sequel-nya setiap sequel itu kan lu berespektasi somethings more ya kayak let's say dari gini deh gua yakin semua perasaan kita sama disini ketika lu udah pernah main BOTW terus tiba-tiba lu mau main TOTK lu kan pasti penasaran ini bakal apa yang bakal mereka bawa ke meja nih iya kan setelah begitu tercengangnya dengan BOTW emang ada lagi yang bisa dilebihin dari BOTW ternyata mencengangkan sekali TOTK itu ternyata mencengangkan sekali kan kayak berubah gitu kayak wih banyak banget nah kalo Spiderman 2 dibilang jelek nggak tapi itu gua ngerasa kayak gua main Winning Eleven 2008 sama Winning Eleven 2009 itu referensi tau nggak lu kenapa referensi lu harus Winning Eleven gitu maksudnya itu kayak game bola biar yang berubah cuma pergerakan apanya tuh berarti itu iya ada fitur gerakannya jadi jauh lebih lincah yang tadinya nggak bisa gocek jadi bisa gocek jadi lebih banyak itu doang tapi at the end of the game gitu ya ini adalah game sepak bola ngerti nggak lu? ya apa sih? kalo misalnya kayak gitu Ki berarti menurut lu apakah ini karena keterbatasan tema dari game ini sendiri superhero kayak misalnya TOTK mungkin lu bisa ubah jadi apa aja tetep bakal jadi Jelda gitu maksud gua nah kalo Spiderman kan bingung nih sebenernya gua aja tuh bingung loh kadang gua bingung nih nanti ketiga dia tuh mau scale up AP gitu udah ngasih Venom sebagai klimaks Spiderman 2 as a playable character bingung nggak lu di ketiga nih mereka mau scale up apa since mereka nggak bisa scale up apa-apa nih oke jadi kalo untuk masalah itu sih menurut gua satu memang pada dasarnya menurut gua pribadi untuk game superhero itu paling cocok dibawainnya seperti layaknya Marvel Spiderman dan juga Marvel GOTG berat di narasi berat di narasi gameplaynya se-fluid Spiderman gitu se-fluid Spiderman itu adalah menurut gua formula yang tepat untuk game superhero untuk apapun even nanti Wolverine itu nantipun gua rasa harusnya menggunakan formula yang sama nggak diacak adut kayak Marvel Avengers gitu yang open world terus nggak jelas selanjutnya ya yang bagus itu atau nggak Gotham Knights Gotham Knights juga bagus-bagus atau nanti Suicide Squad yang aja dirilis eh kita belum makan dok iya tapi dimana di Bandung gua yang bayar tuh masih Aliborme lupa gua tau gitu dia udah hutang gua ajak makan bebek bengil cu yang mahal kan gua udah bilang ya lu kan udah inget ya jadi kalo ketemu kan udah gua ajak ayo pergi iya oke lanjut lanjut ya ya kalo di gua sih negatifnya sama gua kayaknya setuju sama Dhani juga tuh bahwa memang tidak ada yang duar-duar-duar ya kayaknya kita tadi bertiga juga kesimpulan sebenernya sama tidak ada sesuatu yang kayak wah banget gitu ya wow efek lah iya nggak ada wow efek kecuali FF16 tadi kan nah cuman memang nggak ada apa-apaan gitu nah sekarang gua pengen nanya nih sama lu semua kira-kira setelah Venom udah jadi klimaks scale up ini yah lu bisa pake dua karakter mah GTA kan juga udah bisa ya sebenernya nggak kaget-kaget banget gitu kan nah Venom bisa dipake okelah cukup kaget walaupun scene-scene nya menuju Venom bisa dipake tuh lu udah mulai bisa baca pas kemarin kan eh Mary Jane, Mary Jane jangan lupa ya sama Mary Jane Mary Jane jadi belit ya kalau ngomongin gadget mah gimana gadgetnya Mary Jane paling OP coh nembak bisa pak kalian bukan OP lagi, sangat OP sangat OP bahkan lebih jago dari Spiderman betul kenapa Spiderman nggak pake webshooternya Mary Jane gitu ya betul betul kenapa langsung tembak mati orang ya itu dia nah tapi itu dia itunya nih dari lo bertiga kira-kira mereka di next nya nih setidaknya DLC dulu lah atau mungkin lu bisa gambarin ke yang ketiga nanti ini kan pasti ada yang ketiga gue yakin ya AP dia mau ngapain lagi Insomniac mau ngasih AP yang menurut lu bisa kaget gitu aduh ini seru nih wah seru ini AP yang bisa bikin kaget ya silahkan coba dari coba dari lu dan apa yang bisa bikin kaget bapak-bapak berjenggot kaget gitu dengan Spiderman 3 ya tagihan dong mungkin mungkin ya cross over karakter sih nah lebih ngomongnya ini wild nih kalau gue karena kan kalau lu ngomongin Spiderman lagi itu-itu lagi aja kan terus orang-orangnya tapi kalau tiba-tiba datang sesuatu yang eh kok ada dia gitu siapa nih kaget bapak-bapak siapa nih kaget bapak-bapak iya kan kok ada si buta dari gue hati eh apaan lu gitu aduh cimeri di dalem kan wah jadi maksud gue sesuatu karakter yang kalau cimeri sih kita doang yang wah dan maksud gue gak global maksud gue tapi maksudnya tiba-tiba karena kan dia kan termasuk di dalem Marvel ya iya cimeri cimeri itu nah maksud gue karena gue gak tau cukup tau tentang cerita Spiderman secara menyeluruh gue akan sangat senang sekali dan kayak ih keren banget nih kalau tiba-tiba ada cross itu terhadap ya apa contohin yang bener dan siapa misalkan Doctor Strange misalnya akhirnya ada gitu dan dia itu ngebantu Doctor Strange tentang apanya kita mungkin gak bisa mainin Doctor Strange oke oke berarti udah gak fokus ke ceritanya Spiderman lagi justru membantu universe lain gitu kan iya misalkan atau itu sebagai DLC ya atau tambahan dan itu kan bisa kayak eh jangan-jangan tak keluar game Doctor Strange gitu jadi kan kayak gitu-gitu jadi itu mungkin yang akan ngebuat gue kayak sebagai penikmat Spiderman kayak boleh dong gue punya rasa kayak Spiderman terus sama ditemenin sama si ini gitu DLC ini kayaknya seru gitu kalau gue isi-isi itu mungkin itu ya oke Rizky gue simpen paling terakhir nanti gue duluan tuh ah iya lu di iya kan iya kalau gue sih kurang lebih mirip sih menurutnya sama yang Danny tadi siapa orangnya kalau tadi kan sih iya iya kok Chandra kok Chandra kok Chandra kok Chandra iya kok Chandra iya kan jadi biar adil karena kemarin karena kemarin abis support PSVR 2 ya jadi lu support kok Chandra ya iya 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 juga kan universe-nya satu sama Wolverine tapi sama Wolverine doang berarti karena memang baru Wolverine yang dikeluarin kan setidaknya yang setidaknya udah yang di confirm itu kan dan Aldo juga udah sempet bilang bahwa ini juga ada Fantastic Four iya apa di kota itu kan wakanda juga ada wakanda wakanda juga ada jadi menurut gua kalo mau dibikin segila apa ya mungkin apakah itu akan menjadi bridging menuju ke Wolverine atau justru Wolverine dulu kayak gua gak tau timelinenya timelinenya harusnya Wolverine dulu nah kalo Wolverine dulu bisa jadi Wolverine yang akan membuka something new aja gitu buat nanti menuju ke Spiderman berikutnya dan kita juga di ini udah boleh spoiler bebas udah 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 kita juga ngeliat ke hadiran dari Silk Spider kan iya iya yang bakal pasti ada nah apakah treatmentnya bakal sama? dengan mengeluarkan lagi kalo dulu kan Peter Parker eee Mas Morales baru yang kedua nah apakah bakal Silk bakal punya satu DLC atau punya series sendiri oke untuk kita dijelasin si Silk ini bakal seperti apa gitu ya nah menurut lu si Silknya ini kemarin di dikenalin tuh udah jadi spider belum? Dit menurut lu udah buat gua buat lu udah? buat gua udah harusnya oke kalo buat gua udah iya sebetulnya dia udah gitu iya anjing seru banget nih tapi gimana gila gitu kayaknya di otak lu iya emang gila gila bisa jadi udah sih belum kayaknya iya udah ini belum belum ya karena kalo engga minimal dia akan dapet easter egg di dalam game itu kalo dia udah oh karena belum ada teaser sama sekali gitu iya belum siapa tau ada kita gak nemu iya karena kan maksud gue dia udah ngeliat 2 orang itu berkeseliuran di TV kan iya iya di berita dan segala macem tapi kenapa dia gak ikut berkontribusi kenapa dia minimal ya yang kecil-kecilnya dulu gitu misalkan soalnya dia lagi ngelilit badan pake perbannya belum kelar dan kan di kolok masih dililit dulu gue rasa waktu pada saat itu belum rasanya belum ya tapi menurut gue itu sih dong yang paling gila sih cukup-cukup untuk ngegabungin itu semua dalam satu gitu ya satu universe dan ternyata ini semua akan membuka tadi yang Dhani bilang video game-video game gerbang yang lain ya iya gerbang ke superhero-superhero yang lain yang lebih gila lagi soalnya memang kayaknya si Insomniac tuh nyicil satu-satu ya karakternya dimunculin satu-satu dimunculin satu-satu terus porsinya Sinister Six kayaknya udah di ah udah selesai nih chapternya Sinister Six nih gitu ya kita move on gitu ya iya iya kita lanjutin nih kita move on gitu ya ini tuh kurang lebih kayak waktu dulu set up nya Avenger gitu loh cu iya set up nya Avenger gitu iya iya oh MCU tak 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 nanti ada grande nya baru iya kalau sekarang tak 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 gitu kan maksud gue gak di grande nya karena kekencengan gitu kekencengan MCU sekarang tapi kalau MCU yang dulu iya bener bener polanya mirip ya karena cicilah satu-satu ya jadi pelan-pelan satu-satu pelan-pelan pelan-pelan kita tapi into gitu the universe nya apanya versinya mereka nih udah jadi iya udah jadi bener dan penulisannya kuat ya si intihar emang luar biasa intihar emang nih nah tapi kalau dari gue sih gue setuju sama Dito Madani gue sih yakin bahwa karakter-karakter ini gak sekonyong-konyong cuma dikasih doang kita udah dua kali ngeliat kantornya Avengers jadi pertanyaan juga kenapa Avengers tidak pernah beraksi padahal skala musibahnya udah selalu sekota gitu tapi gak pernah keluar Fantastic Four nya juga gak pernah keluar gitu Wakanda gak keluar terus si Daredevil gak pernah keluar nah ini jadi harusnya planting-plantingan itu tidak disiasiakan sama insomniak ya buat gue ya minimal ketemu dah atau apa iya papasan dikit kek gitu kan iya 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 nah tapi dengan uang kemarin ngasih notes gue tuh jadi berpikir bahwa ternyata mungkin aja ada konflik yang lebih besar daripada apa yang terjadi di New York kemarin jadi mungkin Avengers nya lagi pada cabut kemana ngurusin hal-hal lain yang lebih besar gitu bisa lagi karena mungkin mereka sudah believe sama Spider-Man gitu bisa menjaga New York gitu buat gue jadi biar deh dia bisa bisa ee ee gitu jadi gue cabut dulu deh gitu jadi gue sih berharap memang banyak karakter yang luas gue gak tau sih apakah memang nanti apakah mungkin Wolverine yang bakal ngebuka intronya Spider-Man 3 juga gila menurut gue ya karena di awal kita gue rasa sih harusnya gitu dong harusnya itu baru itu efek wow anjing iya itu harusnya itu sih harusnya ngebuka sebagai Spider-Man 3 sih dia harusnya karena kalo kita ngeliat gimana insomniak ngacak-ngacak si storynya do hmm apapun bisa terjadi apapun bisa terjadi iya iya ini Avenger lagi kemana Avenger tuh apa wah gila anjir karena mereka gak punya acuan apa-apa nih karena kemarin kan pelentingan kostumnya juga udah banyak banget kan ee Fantastic Four ada Shield ada semuanya ada Wolverine ada Wolverine ada semua jadi gue rasa sih harusnya lebih banyak karakter yang kita dapet tuh di apa di Spider-Man 3 dan kayaknya udah gampang mereka masukin Wolverine as a playable character since udah asetnya udah jadi juga di Wolverine tahun depan gitu kan hmm nah sekarang kita nanya kepada bapak pakar komik megamen Indonesia zabam iya kan ? jawabannya pasti hmm Spider-Man yang bisa dibawa di Spider-Man 3 Ya Gini, kalo mau ngejawab itu, pertama ngejawab itu dulu ya Apa sih yang lebih besar dari itu? Sebetulnya banyak banget di dunia Spider-Man Ya Ivan, menurut gua Ga perlu ada karakter Marvel lain selain Spider-Man Universe di game Marvel Sampah, pikiran kita bertiga tuh sampah Iya, iya, iya Ya, menurut gua ya, pertama satu Emang apa sih yang lebih besar? Jadi kalo lo baca terakhir tuh King of Black komik tuh, jadi kan ada Ada satu simbiot king King of Black Simbiot king namanya King of Black Enggak, tapi literally Lo ada ga usah gini-gininya gitu Iya, tapi literally Event-nya namanya King of Black Jadi Itu ada satu Simbiot king namanya si Kenul Wah, udah King of Black Kenul Kenul, namanya Kenul Sampai gua sambil search Kenul tuh kayak mana gitu ya Nah lo nih Sembari lo ini lo search Kenul K-N-U-L-L Pasti, pasti Tulisannya harusnya gitu memang Kenul 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 Oh ini ngeri nih bentukannya nih Kenul Itu adalah king of simbiot Dimana semua simbiot harus nurut sama Kenul Termasuk Venom Cara dia bikin nurut tuh gimana Ki? Karena pada dasarnya Si Kenul itu Dia punya gini, gini Gampangnya lo pernah nonton Independence Day Jadi dimana kalo lo nonton Independence Day Yang Will Smith yang dulu tuh tahun 94 Itu kan ada satu kapal linduk Jadi kalo lo mau ngancurin yang kecil-kecil-kecil Yang lo hancurin itu adalah kapal linduknya Karena itu terintegrasi sistemnya Kurang lebih gitu simbiot Jadi Kenul itu adalah mindhive nya dari Kenul Kalo lo udah baca lagi King of Black Kekuatan Venom yang ada di Marvel's Spider-Man 2 Setengahnya kekuatan Kenul ditampilin disitu Apa tuh Ki? Venom bersayap Venom Venom bersayap Venom ngambil Jadi dia mempengaruhi orang dengan simbiot Itu yang dilakukan sama Kenul Itu setengah kekuatan dari Kenul tuh? Yang udah begitu tuh? Yang udah begitu Setengah kekuatan Kenul Karena kalo lo baca King of Black Almost every Avengers Itu dimasukin the hive of simbiot Jadi semua simbiot kecuali Wah gila ini Jadi kalo lo Jadi kalo lo baca Itu the hero Dari King of Black itu sebetulnya adalah Venom Karena yang bisa nolak kekuatan Kenul pada waktu itu adalah si Venom Karena Venom sama Eddie Brock tuh udah jadi satu Jadi dia udah kayak punya pikiran sendiri untuk bisa nolak dari si Kenul Jadi kurang lebih gitu lah ya Makanya Venom sempet masuk ke Avengers Iya Nah jadi kita untuk ngejawab itu dulu ya Jadi apa yang lebih besar Menurut gua so far di Universe Spider-Man mungkin tidak ada yang lebih besar daripada Kenul lah Sampai saat ini ya Tapi di luar Kenul Tapi Ki sebelum Kenul itu berarti masih banyak juga karakter-karakter lain yang punya Ya punya nilai yang besar juga kan Ini Kenul kan udah paling top nih Seperti Inul Inul Adam Adam Mas Adam Mas Adam yang kulisnya King of Black Kulisnya Kulisnya Iya kan kulisnya Jugi-jagi-jugi-jagi-jul Iya kan Tapi maksud gua karakter itu kan Kenul udah tertinggi tuh Ki Masih di bawah Tapi berarti masih ada bridging-bridging karakter-karakter lain Banyak banget Atau musuh-musuh Banyak banget berarti Banyak banget Berarti emang referensi kita yang masih tau rendah kan Sebetulnya Emang iya Terhadap Universe Spider-Man Sebetulnya yang udah di tease berulang kali dan gua berharap ada di Marvel Spider-Man 2 Itu nggak muncul Lu pasti ada Siapa? Lu ngumpulin semua Spider-Bots kan? Iya Lu pasti lupa endingnya Spider-Bots, dia ketemu siapa tadi lu bang? Ketemu bartender Bartender yang lu nggak tau itu siapa kan? Iya Yang nggak tau gua Tau dong Itu dia yang ini Yang berdua itu kan Gua nggak tau tuh kalo dia Karena gua berharap Di Marvel Spider-Man 2 Gua pikir Si Spider-Man 2099 bakal mampir Nggak mampir Iya itu 2099 kan? Iya kan Gak mampir Jadi yang jadi detektif itu kan? Maksud gua itu jadi Dia tuh pixel tuh kenapa? Maksud gua gambarnya pixelated tuh kenapa? Itu nggak pixelated aja Tapi intinya Di cerita Spider-Man itu juga ada crossover antar timeline Jadi dimana Si Marvel 20 Si Spider-Man 2099 juga Marvel Mampir ke dunianya si Peter Parker Itu juga Whole another story juga Yang menurut gua cukup bagus Belum kita ngomongin Oke Belum kita ngomongin yang menurut gua bakal jadi DLC Itu ngomongin Carnage Ya Carnage Gua yakin itu bakal jadi DLC sih Belum kita ngomongin Goblin Family Dari mulai si Harry Osborn Norman Osborn Sorry King Mungkin bukan DLC ya Ki Tapi mungkin kayak seskalanya Semals Morales kali ya Ki Ya skalanya semals Morales bisa lah Seharusnya Carnage segitu ya Segitu besar kemarinnya Mungkin Venom ya Venom yang bakal jadi series Miles Morales kemarin gitu kali ya Venom spin off gitu Makanya kemarin kan minta di voting kan Apakah perlu gitu kan Ya oke Nah itu ada banyak lagi Terus kita ngomongin apa lagi Kita belum ngomongin Morbius Kita belum ngomongin Morbius Kita belum ngomongin Morbius dengan Silk juga Karena Silk ada Karena ketika gua liat Silk Gua liat ada posibilitas Morbius bakal muncul juga Disitu Apalagi ya Kita belum ngomongin level Musuh-musuh level cere-cerenya Marvel Defenders juga Yang harusnya harusnya ketemu sama Peter Parker Spider-Man juga Karena harusnya yang paling deket tuh itu Karena kan di Di Marvel Spider-Man 1 Kita udah ada si siapa tuh Kingpin Dimana Kingpin tuh sebetulnya Bukan musuhnya Spider-Man Tapi musuhnya Marvel Defenders juga kan Nah jadi Jadi instead of Kita ngomongin Jagoan-jagoan Marvel yang mampir Sebetulnya banyak banget Dunianya Marvel Spider-Man Yang bisa dieksplore dan Gak kalah seru Gak kalah seru Tapi gua fokusnya tuh kesatu Karena main fokusnya nanti di Spider-Man ketiga Kalau bukan Peter Parker adalah Miles Morales Berarti kita harus explore dunianya Miles Morales kan Bukan Peter Parker lagi nih Bukan Peter Parker lagi Jadi yang terjadi di Miles Morales itu siapa aja gitu kan Karena kan selama ini kan Dia selalu butuh bantuan Peter Tapi sekarang Mungkin di yang ketiga Yang ketiga Miles Morales adalah The New Peter Nah berarti kan Kalau misalnya gua explore lagi Dimana Miles Morales sebetulnya Bukan berada di dunia yang sama Dengan Peter Parker Kalau dikasih komik Harusnya Paling possibilities Yang paling dekat Yang harusnya bisa ketemu Dan muncul sebagai Apa namanya Mentor Barunya Mas Morales adalah Captain America Wajib kalau Captain America Bener bergidi kita Pasti itu Itu baru bergidi Harusnya Pasti bergidi Harusnya ya Harusnya gitu Karena mentornya Peter Parker adalah si Tony Stark Hmm Nah jadi Banyak banget lah yang bisa di explore lah Jadi Gua sih berharap Justru malah di Marvel Spiderman 3 Tidak mengeksplore banyak Karakter Marvel yang lain Karena Fokus di dunianya Spiderman Menurut gua itu udah seru banget Jadi Gua berharap malah Kalau yang di 3 itu Eksplorasi kota New York Bahkan bisa lebih bagus lagi Daripada kita hanya swing dan Webwing saja gitu Kalau kata Rizky Ya setidaknya gua bisa masukin gedung dong Di bawah Ngambil koran Kalau kata Rizky Di bawah Ya sekarang Tapi kan sekarang kita udah bisa kan Misalnya kayak kita Bisa pay tribute Ke Di Wakada Cakwe Bosman Dan Kita bisa Di Marvel Spiderman 2 Kita dapat surat dari Wong Walaupun kita hanya bisa ngeliat rumahnya doang Itu kalau misalnya Gak perlu hero nya ada Kita bisa masuk aja di situ Itu menurut gua udah Kayak GOTG ya Kayak GOTG Bisa ngeliat beberapa G-O-T-G kan kita bisa ngeliat kapalnya kan Si kapal si G-O-T-G Itu aja udah Menurut gua udah bagus banget gitu Kita bisa eksplor apa sih yang ada di kapal itu gitu Nah sekarang kalau kita bisa eksplor Baxter Building Kita udah di teaser apa Baxter Building udah ada Avengers Building udah ada Terus Tempatnya Fantastic Four udah Ya Baxter Building itu Fantastic Four Iya sih Baxter Terus Marvel Defenders teaser nya dari kemana udah banyak banget Mulai markasnya dari Devil Luke Cage dan segala macem Jessica Jones Itu juga ada di situ juga gitu Jadi Dengan kita bisa mengeksplor tempat-tempat itu Itu bahkan Maksudnya tanpa hero nya ada Buat kami para penggemar komik ya Itu aja udah another Udah another treat aja gitu Lo bakal bisa menemukan banyak sekali Star Extract yang ada di tempat itu Bahkan pas Gua aja pas Nemuin Baxter Building di Marvel Spiderman 2 Yang tadi yang gak ada Itu menurut gua udah happy banget Gila ada Baxter Building Dan harusnya memang ada Baxter Building disitu Karena kan di satu pulau Manhattan Oh jadi yang di pertama tuh emang gak ada Ki Harusnya tuh ada di yang pertama berarti lokasinya Ya karena BMP kebukanya gak luas aja kan Sekarang BMP udah kebuka luas Oke Gua pikir sebenernya harusnya ada di lokasi yang di Spiderman pertama Berarti emang Emang harus ada di Spiderman kedua Iya betul Oke Nah itu gua Gua rasa sih Banyak banget cerita Spiderman yang bisa di eksplor Dan gua harap Insoniak bisa stay true to the Spiderman Cerita Spiderman sendiri Dan bagaimana dia bisa mengeksplor ceritanya Miles Morales Karena Harusnya kalo musuhnya utamanya adalah Green Goblin Karena Green Goblin itu punya keterikatan dengan Peter Parker Harusnya musuhnya bukan Green Goblin Itu bukan Hope Goblin utamanya Karena itu musuhnya Peter Masuk akal Itu musuhnya Peter betul Itu musuhnya Peter Nah kita butuh Sekarang kita diarahkan untuk melawan ekspektasinya Lawan Green Goblin kan di yang ketiga kan Karena kan kita Dan juga akan ada kemunculan Carnage Jadi kita harus butuh sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya Jadi musuhnya bukan musuhnya Peter juga Tapi musuhnya Spiderman universe aja secara umum itu apa Nah di itu Spider-Man itu di Spider-Verse Morbius kan Iya Morbius kan Kenapa kita gak munculin Morbius Makanya gue pikir Ini sih dengan adanya Silk harusnya Morbius ini Feeling gue begitu Dan kalo bener di eksplor Morbius Plus ditambah gue rasa nanti adanya 2099 Itu gue rasa udah bakal jadi cerita yang seru banget Wow tuh Iya Itu udah wow banget sih gue Wow Oke Tapi gue tetep yang tadi sih Kayak apa namanya Pasti ada alasan kenapa ada statement bahwa Wolverine bakal satu universe gitu sama Soalnya dari kemarin-kemarin kan masih galau tuh Mereka bilang gak satu universe lah Tiba-tiba sekarang di confirm oke satu universe nih akhirnya Iya Tapi kan jadi Jadi kalo dia stay true Yang dibilang sama si Rizky itu Gue tuh jadi kepikiran kan Eskalasi untuk gameplaynya tuh kan gak berkembang juga kan Memang gak akan berkembang Dari satu Miles Moran Nah Yang ada tuh Si para Karakter-karakter yang disebut sama Rizky tadi Ada Marvel Defenders Ya kan ada Iya Si Iron Fist gitu-gitu Ki ya Ya kayak gitu-gitu ya Jessica Jones dan segala macem itu Ya Itu tuh bisa dijadiin kayak Lo tau gak sih pertarungan yang dulu yang fighting apa sih Ki Yang kita bisa manggil temen buat nendang Apa sih itu namanya Ini Marvel versus Capcom Marvel versus Capcom Jadi karakter-karakter yang dateng itu membantu Jadi Ya Jadi Jadi bener-bener sidekick Dan itu membantu dalam gameplay pertarungan misalkan Ya Karena kalo engga Menurut gue gameplay fightnya gak kemana-mana Dok Iya itu dia Iya makanya Kalau dimasukin tiba-tiba ada karakter yang gue bilang Cross kan ada perubahan gameplay permainan Iya Tapi kalo engga ada kan jadi eskalasi gameplaynya jadi gak berubah kan Iya makanya scale up-nya kan cuma bisa cerita doang gitu kan Iya Jatuhnya ceritanya akan sangat menarik sekali seperti Rizky bilang Tapi di satu sisi dari sisi gameplay Bro harus ada penambahan nilai juga dong Kalau engga ya satu dua tiga Ini udah ketiga loh Ini udah ketiga loh Karena pertama Mas Morales itu yang ketiga Berarti kan kalo nanti yang Spider-Man 3 keluar itu yang keempat kan Iya Iya Tapi kalo kita ngeliatnya ke Arkham series Oh ya sama Iya makanya Asylum pertama eh Tapi kalo lo perhatikan dari Arkham series Kalo ada temen-temen yang main Makan ya eskalasi turun Penerimaan walaupun lo sekarang keluar gitu ya Udah jadi lawan Gotham Knight gitu Tapi orang masih bilang Arkham Asylum itu masih paling inilah Paling enak main ininya Karena sebenernya bukan karena Arkham Knight itu jadi jelek Karena memang gak ada yang Eskalasi yang terlalu berlebihan gitu Kalau misalnya naik mobil lah Naik mobil Iya gitu Naik mobil Gitu jadi harusnya tuh Yang tadi disebutin sama Rizky karakter-karakter yang harusnya di dalam dunia Spider-Man itu harusnya bisa jadi sidekick lah Membantu perubahan gameplay fightingnya atau apanya lah gitu ya Tapi ya kalo misalnya kita ngomongin perubahan gameplay Kalo misalnya nih Let's say kita play as another Marvel characters Judulnya bukan Marvel Spider-Man dong harusnya Ya Ya kan kita ngomongin Marvel Spider-Man nih Toko utamanya Kecuali 2099 ya Kecuali 2099 ya Kecuali 2099 masuk ya Ya 2099 2099 2099 still Spider-Man either way Tetap Spider-Man Makanya Iya Tapi kalo yang masuk karakter kayak lu bilang Marvel Defender itu Gak termasuk dalam Spider-Man gitu Universe Spider-Man gitu Masuk tapi maksud gue kayak sidekick siapa tuh Si Yuri tuh jadi siapa namanya? Si siapa namanya ya? Wraith Wraith Ya kayak gitu aja paling Kita akan ketemu di side mission, side story It's still good Tapi maksud gue ada alasannya kenapa si Marvel Spider-Man itu Bring Yuri bukan Daredevil Bukan Elektra Kan ada alasannya gitu Karena Ya balik lagi kalo menurut gue ada banyak karakter Yang ada di Spider-Universe tuh yang layak di eksplor Bahkan termasuk kayak Bagaimana si Marvel Spider-Man 2 ini menceritakan Craven gitu ya Itu kan sebetulnya kita udah ngerubah gaya permainan kita juga sebetulnya Dengan adanya Craven kan Ya musuhnya ada beberapa baru ya Terbang Terbang Jadi yang tadinya kita gak pernah mikirin yang di atas nih Sekarang kita jadi mikirin yang di atas kan Kadang ada burung-burung yang terbang Terus belum lagi ada robot yang bisa matiin ability Dari suits kita gitu kan Itu kan juga udah merubah gaya permainan gitu Tapi tidak Berarti menurut lo kesimpulannya Musuh-musuh baru ini sebenernya yang bisa ngubah gaya permainannya berarti Betul 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 Dan kalo si 2099 Siapa sih Ki? Siapa? Ah yang juga lupa namanya coba nantar gue Ya itu lah Ya itu lah Pokoknya si 2099 ini juga harusnya bawa something yang Something new yang Yang lebih gila gitu kan Lebih gila gitu Ya itu sih Oke pertanyaan terakhir dari gua Untuk bahasan Spiderman sebelum kita ngelist 5 game terbaik di tahun ini ya Buat masing-masing kita Yes Ini pasti ada DLC Gua yakin 100% pasti ada DLC Setidaknya ada Little Ya kayak Episodenya Black Cat lah gitu ya 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 Ada DLC nya itu Sebelum kita ke series barunya Menurut lo Dit DLC Main jadi siapa lo? DLC ya? Iya Main jadi siapa lo? Apakah tetep bisa berdua? Apakah ternyata surprisingly lo dapet silk yang bisa dimainin? Atau siapa? Gua silk deh DLC nya silk DLC nya silk Yang bisa dimainin justru silk nih DLC nih Ini bisa jadi salah satu DLC terbesar di muka bumi nih Silk gue deh Oke Gapapa deh Ngarep aja nih Oke dan lo DLC kira-kira bakal pake siapa? Miles kayaknya Miles doang berarti ya? Berarti ya referensinya dari pamitan terakhir ya? Pamitan terakhir ya? Iya Kayaknya mungkin Miles Yang nanti gua rasa di DLC nya itu Lagi mencoba nge-bridging ke Wolverine DLC itu Kalo gua ngerasanya ya Cuman kayak di ujung DLC nya itu kayak Hei dateng nih gitu Gitu ya Gitu Gak main Cuman ngeliatin dia aja ntar ujungnya disitu Iya iya Oke Kalo gua sih Sesuai referensi pamitan maren Ya gua sih pengen ngarepnya kayak Dito Silk ya Tapi memang Tapi gua masih skeptis Kayaknya terlalu besar ya Iya gua masih skeptis Ini kan ini Harapan tingginya Dito lah Semua siapa yang gak mau main pake Silk kan pasti mau Tapi kalo gua sih sama Gua kayaknya Miles yang bakal dipake untuk DLC Dan kayaknya gak bisa auto switch Dan kayaknya bakal ada chapter-chapternya Peter sendiri dan Milesnya sendiri di DLC kayaknya Dan bahkan ceritain Silk atau Carnage lah setidaknya Nah kalo lu dari Lucky Siapa kira-kira karakter DLC yang bakal playable Kan DLC itu kan Kalo Marvel's Spider-Man 1 kan ada 3 ya Ada 3 DLC kalo gak salah gue inget tuh Ada Black Cat Ada Mafia itu gue lupa tuh namanya Ya pokoknya ada 3 lah sih inget gue Itu kan tetep si Peter Parker kan Nah kalo kita ngomongin skala DLC itu Ya kita akan tetep mainin sebagai Miles Morales dengan Peter Parker sebagai support Oke Dengan Peter Parker sebagai support Berarti gak bisa dipindah-pindah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalo misal kita ngomongin new game kayak Miles Morales Itu pasti Silk harusnya ya Enggak Eddie Brock Venom Eddie Brock Venom Eddie Brock Venom Oh Bukan Harry Osborn Bukan Harry Osborn Bukan Harry Osborn Eddie Brock Venom Tuh tuh deh Gua pengen nanya yang pas terakhir di ending terakhir ya Apakah si Venom ini tuh kemana sih Harusnya sih gak mati Karena kan hilang Karena kan hilang kan Kan jadi kalo lo melok Harusnya sih gak mati Harusnya gak mati Lo inget gak di No Way Home Spiderman No Way Home nya Spiderman Tom Holland Eh No Way Home Yang terakhir itu Yang ada adegan si Eddie Brock mampir ke dunianya si Peter Parker Iya Lo inget gak Kalo yang ketinggalan dari Venom Itu seberapa besar Cuma setitik Iya 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 Cuma setitik Dan itu bisa jadi the whole new Venom Hmm Oke Jadi gue sih gak yakin 100% Kalo ada Eddie Brock sih pecah banget sih Kalo ada Eddie Brock sih agak pecah sih Karena gue yakin 100% Karena gue yakin 100% Kalo kita ngomongin the new story Kalo misalnya ada Miles Morales Spider-Man yang kemarin Ini harusnya ada Marvel Spider-Man Venom Atau Venom lah Dengan musuhnya Carnage Dengan musuhnya Carnage Eddie Brock as Venom Hmm Dan akhirnya kita dikenalin sama Eddie Brock Orang kan pasti penasaran Oke Kenapa bukan Eddie Brock Iya karena sesungguhnya harusnya Eddie Brock gitu ya Karena harusnya Eddie Brock gitu Kenapa karakter ini belum ada ya Gitu Make sense sih Berarti Harry Osborn Sengaja dibikin Sekarang vegetatif Supaya Ada peluang Eddie Brock itu Bisa ngambil Venom nya Ngambil suit Venom Iya Oke Sebagai penutup ya Ini kan ada 2 orang temen gue yang menyatakan bahwa Yes Spider-Man 2 possible Untuk jadi game of the year ya Sekarang Jangan lu jawab ramatur Lu boleh lihat dulu Karena terlalu banyak game bagus di tahun ini Banyak banget bingung loh Jadi boleh di googling sekarang ya Yang rilis di tahun 2023 5 terbesar Kita urutin dari 5 sampai 1 Waduh aja Pusing juga gue Siapa Game mana aja Yang bakal jadi top 5 lu pada Nah ini gue tanya dulu dari Lu Did Kok gue sih? Iya Siapa nomor 5 lu? Nomor 5 gue Hmm Adalah Ehm Di tahun ini ya Nomor 5 gue harusnya Hogwarts Legacy Oke Jangan jawab ke nomor 4 dulu Nanti lu bakal mempengaruhi teman-teman yang lain ya Lu Dan Ehm Nomor 5 lu siapa? PI Waduh Pecah juga lu Dan Oke Tapi gue setuju Kalau dari lu Ki Nomor 5 lu siapa Ki? Nomor 5 gue sama Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Kalau gue sih Sama gue Hogwarts Legacy juga sih Capai mikir Ini capek mikir tuh tadi barusan tuh Capai mikir tadi barusan tuh Hogwarts Legacy juga Karena emang Ya fanboy aja kali ditikti ya Emang kita mah kampung aja Pengen jadi Harry Potter aja Kalau gue sama Dito mas Sebenernya Gak ada tujuan lain ya Kalau ditanya juga Nah sekarang lo nomor 4 Dit Apa dit Nomor 4 Buat lo Ini yang susah sih buat gue Nomor 4 ya Iya Yang crit Nomor 4 Yang lebih dari Hogwarts Legacy dong harusnya kan gitu ya Iya iyalah Harus lo bagus dari Hogwarts Legacy dong Lebih bagus dari Hogwarts Legacy Buat gue berarti Ini akan gue isi dengan Bismillah ya Allah Starville Anjay Starville Anjay Starville pak Wah gila ini Cobaan ini ya Oke Kalau lo dan Nomor 4 dan RM4 remake kali ya Wih dih RM4 remake Remake nih oke Boleh 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 Ini kan maksudnya Ini 5 orang 5 game yang kemungkinan juga Bakal masuk contender juga kan Kesana kan Ini favorit lo aja Favorit lo 5 5 terbaik Iya kita hitung mundur Bro Tato cuy Bro Tato Nomor 4 Nggak keluar tahun ini Tapi Bro Tato ya Iya nggak keluar Gue kok R4 remake R4 remake R4 remake Oke Kalau Luki Favorit ya Anjay susah juga sih Wait Nomor 4 Nomor 4 Kalau gue Super Mario Bros. Wonders Oke Super Mario Bros. Ini favorit kita aja kan ya Bukan kira-kira yang bakal muncul kan Favorit gue Super Mario Bros. Wonders Aman-aman Kalau gue sih Dead Island 2 Oke Dead Island 2 Oke 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 Sekarang gue puter lagi Dan Nomor 3 Dan Dari top 5 lo Siapa ya Spider-man Oh ini Oh berarti Spider-man ya Spider-man Oke Ini Soalnya Gue Gue mingung ngurutin ya Tapi yaudah Spider-man Spider-man 2 Oke Kalau Luki Favorit Gue di tahun ini Nomor 3 Wah Kalau gue yang Sudah gue mainin Dan Gue jadi favorit Adalah Street Fighter 6 Street Fighter 6 Street Fighter 6 Ya karena Ya itu tadi Banyak banget Perubahan yang dibawa Di Ama Capcom Di Street Fighter 6 FFX 16 Nggak FFX 16 Mungkin itu 33 ya Kalau Kalau gue sih Nomor 3 itu Buat gue MK11 Eh MK1 Waduh ya lagi Ada itu juga Bener sih Setuju Gue Mortal Kombat 1 I agree Lo did Harusnya Spider-man 2 dong Nomor 3 dari gue Adalah Diablo 4 Wah Lo mengkhianati Baldur Segetu Kalau begitu Ya kan baru nomor 3 Oh iya bener Nah sekarang Makin terlihat ya Siapa yang mulai skeptis Sama Spider-man 2 Ada Dani Yang udah naruh Spider-man 2 Di urutan ketiga ya Nah Tapi Tapi nanti gue boleh tuker ya Enggak Nggak bisa Nggak bisa Soalnya gue tuh Lagi nyari-nyari Dari tadi dong Yang rilis Apa aja Gue juga lupa Yang Nggak bisa Berarti kan Berarti keinget kan Yang paling terbaik Harusnya Yang paling memorable Harusnya bener Harusnya yang paling memorable Harusnya yang paling memorable Betul Setuju Betul Emang bener Yang paling memorable Nah pas lo udah tanya Kan gue belum keinget lagi Yang lain Jadi gue mau gak mau Sebut yang itu Terus oke Sekarang Lucky Nomor Tiga gitu ya Oh nomor dua sekarang ya Nomor dua dong Nomor dua Oke Ki Nomor dua Ki Teoteka Teoteka Gue penasaran nih Nomor satu dia sape Kalau Teoteka ditaro nomor dua Orang gila Katanya Nintendo Master Katanya dia kan Coba Aneh banget nih Spider-man belum masuk loh Di Rizky loh Ini bisa jadi nomor satu Ini aneh juga nih Menurut gue Nomor satu atau Bikin jarak gini gak masuk Iya makanya Aneh Ini aneh Menurut gue Karena Spider-man 2 Belum masuk sampai detik ini Di Rizky Lu dan Nomor dua siapa Kan sebenernya Ini Ngomong gini Pasti lu bakal komentar nih Sebenernya Ya pasti Karena urutannya bukan di nomor dua Seharus ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa gue taruh nomor lima nih Gak bisa Masukin deh Lu udah masuk loh Lu inget sekarang kan Assassin's Creed Mirage Ya kan Pasti lu bakal goceh Harusnya lima Gila Gue tadi kelupaan Gue mikir Gue lagi dirilis Lo udah tanya Katanya kasih waktu Tapi sebentar Iya kan sebentar Apa yang lo remind dong Yang tempel Dari lo nih Nomor dua Lo juga belum masukin Spider-Man 2 It's bullshit Kalau lu gak masukin Spider-Man 2 Di antara lima itu Bullshit Menurut gue Lu so edgy Lu tau gak Namanya so edgy itu Nah itu lu Kalau lu gak masukin Spider-Man 2 Kenapa lu harus Nge-push gue gitu Soalnya so edgy Framing banget Udah mulai ke framing Sebelum dia Ya ini kan favorite Gitu loh Iya Iya kan boleh Terserah gue Tapi aneh Aneh Gak mungkin Ayo nomor dulu Favorit ya Di tahun ini ya Space for the Unbound Nomor dua Oke Gue berani taruhan Nomor satu Spider-Man 2 Gue yakin 100% Udah gak ada lagi Karena gak mungkin Gak masukin Kalau dia Gak masukin Dia so edgy Kalau dia gak masukin Berarti dia Menistahkan omongan Dia tadi di awal Iya Iya bener Bahwa ini ada chance Luas gue main memuaskan Iya Iya Bener Hanya fun Hanya fun service Iya Jangan tipu-tipu Kalau lu pada nge-nge-nge-nge WSKN ini favorit Iya Gak apa-apa Kita kan framing-framing Itu hak kita Oh iya Space for the Unbound Good Dua itu Karena Iya oke Iya luar biasa loh Di tahun ini Itu luar biasa banget Buat game Indonesia Ya Kalau gue nomor dua Udah pasti Spider-Man 2 Karena Karena experience-nya Luar biasa Aldo kembang satu Kita tebak-tebakan nomor satu Udah jelas Pasti Si itu Spider-Man Ini TOTK Nah yang gak ketebakan Rizky Iya Rizky harusnya Don Scream ya Nomor satunya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalau buat Dhani Kalau buat Dhani Yang serem tuh Downstream Iya Downstream Bener Nah Downstream Oke Sekarang gue puter ke lu Dan Nomor satu Orang pasti pada nunggu Dhani nomor satu Tahun ini ya This year Dan Cuma ini masih bisa berubah ya Karena kan masih banyak Bro Tato Bro Tato Bro Tato Kalau lo gamer Dan lo gak mainin Bro Tato You are not a gamer Bro Tato Bro Tato tuh mobile game No debat Bro Tato Full release di tahun ini Udah keluar di tahun main Tapi masih early access Tahun ini full release Bro Tato Sama seperti tahun lalu Adalah Pampir Pampir Su Piper Iya mirip 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 Ini disejajarin loh Di atas Fireman 2 loh Lo kan lo tanya pak Bicara selera Dhani Iya bener 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 Iya Oke oke Bro Tato Tunggu bentar Apa yang masuk dulu Gimana lo tadi bilangnya Gimana lo kan Ngomongin selera Dhani Iya seleranya Dhani kan Bro Bro Bertato Aldo Aldo Bro Bro Bertato nih Iya 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 Luki Nomor satu Gua Nomor satu Baldur's Game 3 Oh iya karena Karena dia Mukanya keliatan Main baldur Muka-muka Main baldur Mukanya kan juga Udah kayak gerbang tua Iya kan Iya 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 Saking bagusnya Gua takut Kalo main itu Gua gak bakal mainin Game yang lain Bahkan nomor satunya Game yang gak dia mainin Bener Main gua Sorry bos Main Dua jam Main Main pake aku Di Mario Dito Oh iya gua gak tanya sampe sana Tapi oke lah Iya Dito 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 dulu Ya gua wakilin Spiderman 2 Udah pasti Gak mungkin Kalau gitu Aldo Tapi yang wakilin Lo Dito Berarti Nomor 1 Marvel Spiderman Berarti ada Berarti ada Satu game Yang bener-bener Punya Lo mainin tuh Lama banget Iya 120 jam Gua TOTK Bro Tato 105 Gak yuk Gua udah Bro Tato Do Ya lo Gak ngerti Bro Tato 105 jam Dito Spiderman 20 jam Doang Maksimalnya 40 jam 30 jam Yang paling lama Yang paling lama Yang paling lama Yang long play Udah mainin Tahun ini Paling lama Siapa ya Gua The Witcher 3 Tahun ini ya Tahun ini Terakhir ngulang lagi Totalnya jadi 409 jam Berlebihan Ini berlebihan Angka 100 Kita jadi biasa aja Iya jadi biasa aja Kayaknya tadi Pas kita jemput 120 jam 1005 400 Ya agak biasa aja Jadi Kalau Rizky gak nyampe 1000 kan Kayaknya Apaan nih Gitu kan Apaan Tahun ini Apa Gigi Magic the Gathering Udah pasti 60 ribu jam Itu gue gak tau berapa Udah ribuan jam Udah gak tau berapa Magic the Gathering Karena Gini bisa dimainin Kapan aja Gigi MTG Yaudah Itu dia 5 yang kayaknya Masih bisa bergeser Karena di kedepan-kedepannya Masih ada beberapa game Yang bagus banget Apa contohnya Contohnya Apa ya tahun ini Ada Yakuza Yakuza bakal rilis Ada Avatar Harusnya Masih ada Alan Wake 2 Yang kita belum selesai juga Itu gue belum nyobain Makanya kita belum nyobain Makanya list kita ini belum form Jadi list kita ini diambil Di tanggal 31 Oktober 2023 ya guys Jadi Nanti kalau misalnya Mungkin kita bikin konten Best of 5 nya kita Mungkin agak berbeda Dari podcast kali ini Karena ada beberapa game lagi Yang belum rilis Jadi tinggal Ditunggu aja nanti Final kayak apa Tapi yang pasti Dito udah keliatan Dibayar publisher Sepertinya ya Jadi dia masukin tadi Nomor 1 Dibayar publisher Lewat Aldo Terima kasih Iya jadi Tapi duitnya Nggak gue salurin Dan gue nge-vote Nintendo Jadi sangat efektif sekali Sogokan dari publisher Nah tapi itu dia Apa? Untuk menutup Mendingan kita ngomongin G2G deh Oke boleh Kita ngomongin 10 menit lah Kita G2G ya Karena kita udah 1,5 jam aja kita podcast Udah lama banget Karena ini Gue di live ini juga Gue mau ngomong Bahwa mungkin Setelah apa yang gue alami Di tahun ini Dan sebagainya Gue sangat mengharapkan G2G Jujur aja Dengan TLGA nya Oke Amin Amin Gue sangat mengharapkan Karena disitu pestanya Karena anak tua bakal ada award juga Cuman kan kecil Awardnya gak gede-gede amat Dan emang seru-seruan aja Tapi real awardnya Harusnya masih ada di TLGA So Do Kira-kira nih ya Ini untuk menutup aja nih TLGA Kira-kira Juaranya siapa Kalau di TLGA Versi TLGA ya Berarti kan Yang mengkurasi siapa Karena lumayan Tahun kemarin agak beda ya Agak beda Apa ini Yang lokal Apa yang mana Yang Internasional 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 ya berarti ya Gue rasa kan TLGA itu kan adalah Perpaduan dari Seluruh marketnya kita ya Anggapannya Bagaimanapun TLGA adalah Hasil kumpulan dari Kolaborasi channel kita semua Karena since kita Ikut meng-curate Ikut nge-vote juga Kita-kitanya Dan kayaknya gue rasa Since di tahun lalu Tuh udah Hollywood banget Ya kan Tetep kalah lah gitu Game Jepang tuh sama Hollywood Kalau di market kita nih Kayaknya nih Gitu ya Karena komposisinya Barat banget ya Komposisi terbesarnya kan Dipimpin sama TLM Anak tua Baru Anak Jepangan tuh Yang lain tuh Ya kan ada Ada Rizky Ada player 2 Baru Jepang-Jepang semua tuh Nah Tapi kan dipimpin Dua crowd terbesarnya Ini anggapannya Kalau Pilpres ya Kita kan kayak Ada Ganjar Ada Prabowo Ada Anis gitu Ya 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 So far Ini tergantung Gimana tuh Ya apanya 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 gimana Iya Maksud gue Total polling kan Sampai detik ini Anis masih agak terbawah Gitu kan Jadi kita anggap Ini sebagai game Jepang Oke gitu ya Iya kan Analoginya oke deh Bener kan Kan itu yang publik ngerti Iya kan Dan electability-nya Dipimpin oleh Ganjar Dan Prabowo nih Sampai detik ini Nah Kalau dianggapannya Kalau di kita Berarti masih game Hollywood Jadi gue rasa Pemenang dari TLGH Harusnya tetep Ada di Spiderman 2 Buat gue Kemungkinannya Kemungkinannya Ya dengan asumsi Sekarang harusnya PS5 Sudah mulai banyak tersebar Banyak orang yang udah bisa Main PS5 sekarang Betul Yang gak bisa main pun Gue rasa akan vote Yang paling familiar Buat mereka Benar Yang familiar Setuju Spiderman 2 Kalau dari gue sih Emang dari lo Akan ada perubahan Apakah kita tahun ini Akan menemukan game Jepang Juara di TLGA Sejak kita udah mau Jalan 4 tahun Dan selalu game barat Ya itu justru Makanya menarik banget sih Kalau menurut gue Justru emang kita bakal Dapetin lagi-lagi Game barat gitu Ya itu karena influence Influence kita Yang terlalu barat Makanya kalau lo next year Mau menangin game Jepang Tolong lah Kita sering-sering main game Nintendo Gitu maksud gue Lebih ke Jepang-Jepangan Lebih ke Jepang-Jepangan Atau Ada opsi lainnya lagi Awe Ya berarti harus Influence riski tugasnya Bener Berarti lo harus Berperan lebih Terhadap Ke Jepangan Ke Jepangan Tapi kalau gue yakin Di TLGA ini Kayaknya yang menang Bukan Spiderman 2 Siapa menurut Teoteka Karena Karena kalau lo ngomong PS5 Nintendo Switch juga udah tersebar Dengan sangat baik disini Dengan harga yang sangat baik juga Waktu itu pernah sempat lagi ngomongin polling Di gue waktu itu lagi ngobroin tentang game-game Nintendo Teoteka itu bahkan dilawan Dilawan dengan game-game Nintendo Switch yang lain yang punya nama besar Itu yang lain tuh bener-bener remeh Ya bener Kalau Spiderman Terus dilawan Sama ada yang lain Itu masih kayak Oh bagus Masih gini Kalau ini tuh bener-bener timpang Do Oh iya Bener-bener Teoteka ini tuh kayak setimpang itu loh Lawannya cuma baru-baru Sebenernya Iya Sampai lawan itu pun timpang Iya Oh iya Iya Nggak kuat nih Jadi Kayaknya Mungkin saja kali ini Rizky menang Jepang Karena gue juga nge-lead opini untuk memilih Teoteka kan dengan gue bikin lazy talks dan segala macem gitu ya Gue sounding Teoteka Dan juga settingannya di Jepangan juga lagi Iya Oh iya 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 Semoga prediksi kita salah karena gue tetep berpegang teguh harus Teoteka sebenernya menang Walaupun Dito sebenernya juga megang Teoteka Apakah Rizky megang Baldurusgett? Apa lo Ki? Kalo lo Ki? Kalo lo Gue rasa Berat kalo di Indonesia Kalau di Indonesia Baldurusgett sangat-sangat Baldurusgett kayaknya gak akan Berat Berat Makan Gak kemakan Kira-kira apa? Apa? Apa kira-kira? Marvel Spiderman 2 sih bakal tetep jadi fan favorit yang gue rasa bakal bisa menang di TLGA ya Kalo untuk Teoteka To be honest ya Teoteka is a great game dan hype-nya juga cukup bagus di Indonesia But not everybody like to playing it for so long It's a very niche game It's a very very niche game Teoteka tuh Oke kita lihat aja ya Karena memang banyak juga yang public akhirnya mulai bersuara juga Bahwa sebisa mungkin kemenangan dari nominasi-nominasi awarding TLGA Itu seharusnya tetap melalui jalur voting kita as a jury Itu harusnya komposisinya lebih besar daripada voting public Nah jadi apakah nanti kita ada perubahan? Karena since gue belum ngumpulin kita semua lagi Untuk nge-curate game-game apa aja yang bakal masuk nominasi Nah itu mungkin nanti kita bisa coba diskusikan lagi Kira-kira apakah kita harus kayak TGA Yang memang vote jurinya tuh memakan komposisi 60% Dari hasil total suara Tapi berarti nanti lo akan kasih tau dong Kalau komposisi itu berubah bahwa hasil dari ini tuh Iya, gue akan kasih tau itu Kita akan tunggu aja TLGA kayak gimana Tinggal ditunggu aja cosplay siapa yang cosplay ya Dhani sih, gue rasa Dhani Dhani sih udah gak ada yang lain sih Gak ada yang lain Udah gak ada yang lain Dhani sih gue rasa jadi Mario Bros gajah sih cocok sih Mario Bros bener nge-nge-nge-nge-nge Yosi Iya kan Cukup ya Ya jadi thank you semuanya Temen-temen 1 jam 40 menit nih Iya Dan nanti kita bakal berjumpa lagi Kita bakal seru-seruan bareng lagi nanti di G2G Dan kali ini spesial in-game itu bakal ada di community area Kalau kemarin rasanya lo kayaknya agak sulit untuk ketemu sama kita-kita Karena kita ngisi floor terus gitu ya Ngisi di stage terus Kali ini harusnya kita akan bergantian Rotasi terus Ya harusnya kalau lo ketemu gue sama Dito ya Gue akan ada di stage terus sama Dito Iya kan Tapi tuh sama temen-temen yang lain Seperti dia bilang Gue kasihin anak ini Iya Karena lo harus Kasain Gitu ya Sebenernya tapi Eh mimpi gue sama Dito ya Ingin someday tuh Tidak terlalu banyak stage time tuh di kita berdua Sebenernya gue tuh ingin juga ada replacement Dimana gue sama Dito bisa menikmati acaranya sebenernya Karena since tahun lalu Not even 10% kita bisa nikmatin floor-nya ya gitu Dari kerja keras kita bareng-bareng tahun lalu Tapi ya tahun Ya mau gak mau Ya so far yang masih bisa kita kerjakan seperti itu ya Jadi makanya in-game nanti bakal bantu Untuk nemenin temen-temen semua yang dateng ke G2G Karena kita juga harusnya Kemarin gue sama Dito udah diskusi sedikit Tentang apa yang bakal kita bikin di G2G nanti Untuk in-game Harusnya aktivitinya bakal seru-seru banget ya Bakal dipimpin sama Dhani juga nanti disana Ada Rizky, ada PR2 Kita harus kasih tau juga dong sekarang Repsul Iya karena Repsul sudah masuk ke in-game secara paksa ya kan Jadi mudah dimasukin dia Jadi nanti lo bisa menikmati ya Apapun itu Gue bilang Repsul aja lah ya Detainya biar enak Dhaninya as a person lah Karena dia punya channel kan ada beberapa banyak ya Jadi biarkan apapun konten yang dia keluarkan Gue tau ya kita bertiga tau Dhani seperti apa Dia suka bikin segmen baru dan tiba-tiba dia melompat ke segmen yang lain Jadi anggap saja semua kontennya dia itu adalah representasi dari pikiran dia lah Sebagai mungkin reviewer game atau memang game entusiast gitu ya Jadi sampai jumpa nanti semuanya di G2G Thank you udah nontonin kita Podcast after review setelah lama Kayaknya terakhir kita di Horizon kalau nggak salah edit deh Eh Space for the Undone ya terakhir ya Space for the Undone ya Space for the Undone ya betul-betul Gue berharap Alan Wake 2 kita sama-sama bisa mainin Setidaknya tuh jadi penutup after review podcast kita di tahun ini Untuk Alan Wake 2 Karena itu bisa mengubah 5 top kita tadi tuh Bisa jadi Jadi gue berharap Rizky bisa mainin Silahkan dimainkan Si Rizky yang gitu tuh Biar rasa tuh dia main Alan Wake 2 Biar rasa tuh main Alan Wake 2 tuh Iya lu jantung tuh ya Jadi thank you semuanya Thank you banget buat temen-temen gue Yang biasa selalu mengisi ada Dito dari usia Selalu menemani gue untuk after review podcast Dan kita dapet guest hari ini Dhani Semoga kita bisa terus berpas Mungkin nanti ke depannya Mungkin pada yang rindu Mega Man Akhirnya kita kembali dengan format yang Memang format kita dari dulu Awalnya harusnya seperti ini ya Mega Man itu alter ego kita sebenernya Jadi semoga mungkin Kalau nanti kita sama-sama main Kita akan kembali lagi Dan kalau lu belum subscribe masing-masing Ada anak tua yang biasa bahas game Sekarang dia semua formatnya jadi podcast semua Jadi kalau lu suka podcast Silahkan lu langsung dateng aja ke anak tua Ada Rizky yang bahas industri secara lebih detail Karena Doi gak bawanya news banyak Kayak gue sama Dito ya Karena dia mainnya satu news satu news Jadi kalau lu mau dapet lebih detail informasinya Rizky juga sering podcast sama para penggiat industri juga Jadi silahkan di follow Dan ada Dhani yang segmennya banyak banget ya Jadi lu bisa menemukan entertainment di jiwa lu itu akan dipenuhi sama Dhani Jadi lu bisa ke Repsol juga Ini pasti utamanya sekarang Repsol lah ya Ada di Repsol Semoga Repsol bisa konsisten lagi Dan gue berharap Repsol bisa bikin konten-konten lagi Yang menarik ya Semoga lanjut Amin 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 Ya thank you semuanya Kita pamit dulu semuanya We are signing out guys Bye bye Tadah Terima kasih.